Tanpa disadari, warna merah kemasan telah mewarnai awan di ufuk timur. Matahari merah muncul dari puncak gunung. Kegelapan berangsur-angsur surut dan cahaya menyinari bumi. Hari itu adalah hari yang baru. Matahari terbit dengan susah payah menerobos awan gelap yang pekat dan menyinari jalan-jalan pasar. Jalan berbatu biru itu seakan dihiasi dengan lapisan pakaian emas. Kalau dulu, saat sinar matahari pertama muncul, seluruh jalan akan dipenuhi orang dan tidak jauh dari pemandangan yang ramai dan ramai. Namun, yang tampak dihadapan Zhang Fan saat ini hanyalah keheningan. Belum lagi keriuhan orang-orang, bahkan koko ayam dan gonggongan anjing pun tidak terdengar. Yang terdengar hanya ratapan hantu yang datang dari jauh. Kota Hantu Setelah perlawanan terakhir menghilang, pasar ini sudah menjadi kota hantu yang khas. Hanya Zhang Fan yang berjalan di jalan sendirian. Selain dia, hanya ada hantu yang tidak sabar untuk menghindarinya. Benar saja, mereka tidak sabar untuk menghindarinya. Zhang Fan memegang spanduk tulang putih Neterward di tangannya. Selama ada hantu yang tidak menghindar tepat waktu, dia bahkan tidak akan melihat mereka karena mereka tersedot ke dalam spanduk. Ketika spanduk digulung, seolah-olah ada gelombang besar yang bergulung. Para hantu menjerit dan menghilang dalam sekejap. Fluktuasi samar datang dari spanduk tulang putih Neterward. Ini adalah salah satu fungsi spanduk tulang putih Neterward, untuk menangkap dan menyimpan hantu. Kalau tidak, kurcaci itu tidak akan menggunakan begitu banyak hantu untuk mengisi luka Zhang Fan. Sayangnya, dalam pertempuran sebelumnya, lebih dari 90% hantu di spanduk tulang putih Neterward telah habis. Saat ini, itu kosong. Jika bukan karena dia sedang terburu-buru untuk pergi ke Ola Bansian, Zhang Fan harus mengisinya kembali di sini. Dengan bendera tulang putih Neterward di tangannya, Zhang Fan tidak perlu membuang-buang kekuatan spiritualnya untuk membunuh hantu-hantu itu. Dia juga tidak membiarkan bayi-bayi iblis yang bersemangat itu bergerak. Meskipun itu akan membantu mereka maju, itu akan membuang-buang waktu. Dia tidak mampu membuang-buang waktu sekarang. Mungkin surga berbelas kasih padanya, perjalanannya jauh lebih lancar. Tidak hanya semua hantu mundur, dia bahkan tidak bertemu dengan penyintas kejahatan kuno lainnya. Tak lama kemudian, dia tiba di depan balai Bansian. Begitu dia berhenti, wajah Zhang Fan menjadi gelap, dan ekspresi samar antisipasi langsung digantikan oleh rasa cemas yang kuat. Pintu Ola Bansian tiba-tiba terbuka. Itu bukan bukaan biasa, melainkan dibuka paksa. Itulah pemandangan di depan Zhang Fan. Pintu kayu tebal itu penuh dengan bekas goresan, dan ada lubang hitam besar di tengahnya. Bentuknya sangat tidak beraturan, seolah-olah seekor harimau ganas telah menerkam dan mencabik-cabiknya. Dalam situasi ini, jelaslah bahwa orang yang ada di dalam telah menutup pintu untuk melawan, tetapi Roh Yin telah menerobos masuk tanpa ampun. Zhang Fan tidak punya waktu untuk melihatnya secara detail dan bergegas melewatinya. Pintu yang sudah hampir runtuh itu melewati tubuhnya dan langsung runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Sebelum mendarat di tanah, pintu itu mulai terbakar seperti kayu bakar. Hal ini disebabkan oleh emosi Zhang Fan yang gelisah dan api di sekujur tubuhnya pun keluar. Di dalam aula bengsian, suasananya gelap dan suram. Sinar matahari tidak dapat menembusnya, dan api di sekitar tubuh Zhang Fan adalah sumber cahaya terbaik. Di bawah cahaya api, situasi di aula lantai pertama terlihat jelas. Meja di kedua sisi pecah dan lantai dipenuhi dengan segala macam artefak Dharma. Hal-hal seperti ini, yang biasanya membuat para kultifator tingkat rendah berlarian seperti bebek, jatuh begitu saja ke tanah dengan menyedihkan, dan tidak ada seorang pun yang peduli terhadap mereka. Di depannya, tangga menuju lantai dua telah runtuh, dan jejak mantra lima elemen terlihat jelas. Jelas, saat melawan dari atas, tangga tersebut secara tidak sengaja rusak. Hem. Meskipun emosinya sedang bergejolak, hal itu tidak dapat memengaruhi penilaian Zhang Fan. Begitu dia masuk, dia melihat situasi di aula secara menyeluruh, dan dia memikirkannya sebentar sebelum dia sampai pada suatu kesimpulan. Ada orang luar yang membantu. Berdasarkan jejak mantra dan fakta bahwa ada lapisan perlawanan, itu bukan disebabkan oleh kakeknya, seorang kultifator di tingkat ketujuh tahap pemurnian. Dengan kekuatannya, dia hampir tidak bisa melawan Rohyin. Sangat mustahil baginya untuk mencapai hasil seperti itu. Apalagi, Zhang Fan mengangkat kakinya, dan sebuah benda yang telah menyusut menjadi bola terbang bersama gerakannya. Sebuah kekuatan tak terlihat menopangnya, memungkinkannya melayang perlahan di depannya. Jika diperhatikan lebih teliti, makhluk yang telah mengecil menjadi bola ini memiliki ekor yang bengkak seperti ekor kuda, dua cakar depannya kecil dan tajam seperti trenggiling, dan ada sayap tipis di bawah ketiaknya seperti kelelawar. Cakar belakangnya berselaput seperti bebek, dan seluruh tubuhnya tampak seperti tikus, atau lebih tepatnya, binatang iblis yang mirip dengan tikus. Alasan mengapa ia dikatakan sebagai binatang iblis adalah karena ada aura iblis samar yang menghilang dari tubuhnya. Namun, aura iblis ini agak samar, dan jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, hampir mustahil untuk membedakannya. Tupai terbang. Begitu dia melihatnya dengan jelas, Zhang Fan segera mengenali asal-usulnya. Tupai terbang, salah satu binatang iblis tingkat 0, dapat dikatakan sebagai makhluk terlemah di antara binatang iblis. Bahkan kucing rumahan yang sedikit lebih kuat pun dapat memangsanya. Dari sini, dapat dilihat bahwa ia lemah. Kalau saja tidak karena aura iblis samar-samar di tubuhnya, dan di saat yang sama, ia memiliki sejumlah kekuatan magis yang tidak dapat dibandingkan dengan tikus biasa, sungguh sulit membayangkan makhluk lemah seperti itu dapat digolongkan di antara binatang iblis. Ada pepatah kuno yang berbunyi, Tupai terbang tidak punya kaki dan tidak dapat terbang, Tupai terbang punya lima trik dan tidak dapat berhasil. Yang pertama menunjukkan kemampuannya, sedangkan yang kedua menunjukkan rasa jijik. Agaknya, ia setingkat dengan Tupai terbang. Jika Tupai terbang tahu, ia juga akan malu dan marah. Apa itu Tupai terbang? Itu adalah varian dari naga, binatang iblis yang kuat setingkat dewa api. Ketika terbang, ia berubah menjadi naga surgawi. Pada zaman kuno, ia dapat dianggap sebagai makhluk kuat yang mengamuk di suatu wilayah. Bagaimana dengan Tupai terbang? Ia bisa terbang tetapi tidak bisa terbang di atas rumah, ia bisa bernasib baik tetapi tidak miskin, ia bisa berenang tetapi tidak bisa menyeberangi lembah, ia tidak bisa bersembunyi, ia bisa berjalan tetapi tidak di depan orang lain. Seperti kata pepatah, lima kemampuan tetapi tidak ada keterampilan. Dengan kata lain, ia memiliki lima kekuatan magis, tetapi semuanya tidak berguna. Namun, sampah semacam ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya, kemampuan reproduksinya sungguh luar biasa kuat. Dalam situasi di mana musuh alami yang tak terhitung jumlahnya mengawasi, ia masih dapat terlihat di mana-mana. Bahkan di pasar pembudidaya abadi, ia dapat terlihat berkali-kali. Awalnya, tidak aneh kalau ia muncul di sini. Yang aneh adalah di aula yang tidak terlalu luas itu, ada puluhan mayat Tupai terbang, dan kebanyakan dari mereka mati dalam konfrontasi dengan roh-roh. Hal ini dapat dilihat dari tubuh Tupai terbang yang kaku dan kering, ini merupakan manifestasi dari Yinki yang menggerogoti tubuh hingga menyebabkan kematian. Zhang Fan sedikit mengernyit, menarik kembali kekuatan spiritualnya, dan membiarkan mayat Tupai terbang itu jatuh ke tanah, sambil mengeluarkan suara, Bang. Jika dibiarkan tanpa pengawasan selama 100 tahun, dengan tingkat Yinki dalam tubuhnya, ia dapat berubah menjadi Tupai terbang zombie. Ini adalah efek mengerikan dari Yinki. Pada akhirnya, siapa yang membantu melawan dan dapat memanggil Tupai terbang untuk membantu? Zhang Fan tidak dapat menahan rasa curiganya. Tentu saja, Tupai terbang tidak dapat bertarung sampai mati dengan roh-roh di sini tanpa ada keluhan. Jelas, seseorang memanggilnya untuk melakukannya. Dengan keraguan di hatinya, tubuh Zhang Fan bergerak. Dalam sekejap, dia muncul di lantai dua dan bergerak cepat ke depan. Pada saat ini, dia masih tidak mendengar suara perkelahian apapun, dan hatinya tidak dapat menahan rasa sedih. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Zhang Fan terus menghibur dirinya sendiri dalam hatinya. Kecepatannya tidak berkurang, dan segera dia sampai di sebuah pintu. Dia mengikuti jejak pertempuran di sepanjang jalan. Dari bawah ke sini, intensitas pertempuran terus meningkat. Sampai di sini, di mata Zhang Fan, itu sudah merupakan kekuatan magis seorang kultifator tahap Foundation Establishment. Pada saat yang sama, bangkai tupai terbang juga semakin banyak, terutama di depan pintu, menumpuk seperti bukit. Pada saat kritis, kakek dan kultifator tahap Foundation Establishment yang datang untuk membantu seharusnya menggunakan tupai terbang untuk menghalangi roh-roh, dan mereka sendiri bersembunyi di dalam ruangan. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak Zhang Fan, tatapannya terfokus ke pintu. Pintu itu masih terbuka, dan masih rusak. Pintu kayu ini samar-samar tampak seperti pintu luar. Itulah tempat tinggal biasa lelaki tua itu. Ketika melihatnya, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan senyum hangat dan wajah kemerahan lelaki tua itu. Dia ragu sejenak, dan sebenarnya tidak berani melangkah, takut bahwa tidak jauh dari sana, terpisah oleh pintu yang rusak ini, ada sesuatu yang tak tertahankan menunggunya. Hatinya dingin, seolah-olah dia tenggelam di kedalaman air di musim dingin. Setelah berjuang beberapa saat, Zhang Fan masih bisa menahannya. Dia perlahan mengulurkan tangannya, sedikit gemetar, dan meletakkannya di pintu kayu. Ledakan. Dengan suara, pintu kayu itu terbuka. Seolah takut akan kehilangan keberaniannya setelah menghela nafas, Zhang Fan tidak berhenti sejenak, dan langsung masuk dengan cepat. Hah! Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan hampir membuka matanya untuk melihat, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat melihatnya, dia langsung berteriak kaget. Wajahnya mula-mula terkejut, lalu gembira, dan akhirnya bingung. Ia terkejut karena tidak menyangka di tempat perlawanan terakhir ini, masih belum ada jejak sang kakek dan yang lainnya. Ia sangat gembira karena tidak melihat mayat-mayat itu, setidaknya ia tidak harus menghadapi rasa sakit atas kematian kakeknya. Ia ragu-ragu cukup lama di luar pintu, tetapi sebenarnya, di dalam hatinya, ia sudah bersiap untuk yang terburuk. Dia bingung karena kalau mereka tidak ada di sini, dimanakah mereka? Dengan pertanyaan ini dalam benaknya, pandangan Zhang Fan langsung menyapu seluruh ruangan. Ruangan ini tidak terlalu besar, dan sekilas, dia bisa melihat segalanya. Kerusakannya beberapa kali lebih parah daripada bagian luarnya. Hampir tidak ada pecahan seukuran telapak tangan, dan semuanya hancur menjadi bubuk oleh kekuatan dahsyat itu. Ini dilakukannya untuk melampiaskan amarahnya, dan merupakan pelepasan naluriah dalam situasi di mana ia tidak dapat menemukan sasaran. Jejak mantra lima elemen ada di mana-mana, dan situasinya hampir sama dengan situasi di luar. Itu pasti ditinggalkan oleh orang yang mencabut pedang untuk membantu. Yang paling aneh adalah bahwa ada juga energi spiritual yang sangat melimpah. Bahkan setelah sekian lama, energi itu masih ada di ruangan kecil ini dan tidak hilang. Mengikuti sumber energi spiritual, Zhang Fan akhirnya menemukan beberapa jejak di bawah tumpukan tikus mati. Dengan lambayan lengan bajunya, semua mayat beterbangan, memperlihatkan apa yang tersembunyi di bawahnya. Ini. Begitu melihatnya, wajah Zhang Fan awalnya tercengang, lalu gembira. Hatinya yang tadinya berdebar-debar akhirnya kembali ke perutnya. Pada akhirnya, kenyataan tidak menunjukkan sisi paling kejam di depannya. Di tanah, garis-garis rumit dan mendalam tercetak di tanah. Garis-garis itu harmonis dan indah, seolah-olah merupakan lukisan dengan komposisi yang sangat indah. Meskipun ada berbagai macam goresan dan penyok di garis-garisnya, Zhang Fan masih dapat dengan mudah mengenalinya. Susunan teleportasi 272 Formasi teleportasi Bagaimana itu bisa menjadi formasi teleportasi? Sebelum Zhang Fan datang, dia telah mempertimbangkan semua kemungkinan skenario. Mungkin kakeknya dan orang yang membantunya masih menolak, dan dia baru saja tiba, atau ia tak menyangka apa yang ada di hadapannya akan berakibat seperti itu. Meski bingung, dia tak dapat menahan rasa beruntungnya. Melihat bekas pertempuran di depan dan di sini, jelas bahwa kejadian itu sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Tidak lama kemudian, tempat ini mungkin ditembus oleh roh-roh. Hal ini tidak dapat disembunyikan dari matanya, tetapi pada akhirnya, ia memiliki fantasi dalam hatinya dan tidak ingin mengakuinya. Pada saat itu, batu besar di hatinya jatuh ke tanah, dan dia tiba-tiba terbangun. Berbicara tentang formasi teleportasi, Zhang Fan telah melihat beberapa dalam beberapa dekade kultifasinya. Baik itu formasi teleportasi kecil di pasar tepi laut maupun yang ada di Gua Sutong, semuanya sangat berbeda dengan yang ada di depannya. Formasi teleportasi tersebut disusun atau dimodifikasi menurut formasi yang diwariskan dari zaman kuno, dan ada beberapa jejak pewarisan yang dapat dibedakan. Misalnya, pada ukiran, terdapat garis-garis yang dibuat dengan berbagai larutan logam, biasanya tembaga dan beberapa logam khusus. Fungsi sambungannya berbeda, dan larutan logam yang digunakan juga sangat berbeda. Formasi Sembilan Langit Sepuluh Bumi Netter Pasej yang dibicarakan oleh Pendeta Tao, formasi teleportasi yang begitu besar bahkan dapat menghabiskan semua akumulasi kinzou di zaman kuno. Dari sini, orang dapat melihat betapa mengerikannya itu. Dan yang paling penting adalah batu roh. Semakin kuat formasi teleportasi, semakin banyak batu roh yang dibutuhkan, dan semakin tinggi kualitasnya. Yang di pasar tepi laut tampaknya hanya memiliki batu roh kelas menengah hari itu. Yang di Gua Sutong hanya diaktifkan dengan batu roh kelas tinggi. Kalau tidak, Zhang Fan akan memiliki kesempatan untuk menjelajahinya hari itu. Tetapi formasi teleportasi di depannya sangat berbeda. Pertama, garisnya. Garis-garis ini semuanya lurus di tanah. Tidak hanya ukuran dan ketebalannya yang sama, tetapi juga tidak dibuat dari logam apapun. Garis-garis itu tampak seperti langsung dicetak oleh segel besar. Berikutnya adalah batu roh. Baik di formasi teleportasi maupun di sekitarnya, Zhang Fan mencari dengan saksama, tetapi tidak ada jejak batu roh atau bubuk batu roh. Jelas bahwa itu tidak bergantung pada batu roh untuk mengaktifkannya. Dan formasi teleportasi tidak menggunakan batu roh untuk mengaktifkannya. Ini benar-benar bertentangan dengan tradisi dunia kultifasi abadi. Bahkan zaman abadi, zaman kuno, dan zaman kemasan kultifator abadi, tidak memiliki teknik seperti itu. Itu benar. Zhang Fan memikirkan sebuah kemungkinan. Ia buru-buru mengibaskan lengan bajunya, menyapu gumpalan debu yang besar. Pada saat yang sama, ia melihat kekejauhan, mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, matanya menyala. Ia meraih udara, dan sebuah benda berwarna putih kehijauan terbang keluar dari debu dan jatuh ke tangannya. Liontin Giok, setengah bagian kecil dari Liontin Giok. Inilah yang membuat mata Zhang Fan berbinar. Separuh Liontin Giok ini berwarna hijau dan putih. Warnanya kusam dan tidak berkilau, dan permukaannya sangat kasar, seolah-olah ada banyak jarum halus yang menusuknya. Seluruh Liontin Giok itu tampak sangat rapuh, tetapi ketika dia memegangnya dengan ringan, ada tanda-tanda samar bahwa Liontin itu akan runtuh. Itu dia. Jadi begitu. Melihat benda ini, Zhang Fan akhirnya dapat memastikan kecurigaannya. Pada saat yang sama, kejadian-kejadian dari masa lalu melintas di benaknya. Nak, tersenyumlah sedikit. Tidak baik bagi anak berusia 3 tahun untuk menangis sepanjang hari. Jika kamu tersenyum sedikit saja, kakek akan memberikannya kepadamu untuk dimainkan. Sebuah Liontin Giok yang berwarna hijau dan halus seperti mentega terus bergetar di depan mata Zhang Fan muda, menghalangi wajah tua keriput di belakangnya. Ini adalah benda terakhir yang ditinggalkan ayahku. Ini adalah pusaka keluarga. Nak, jika kau melampaui kakek buyutmu, kakek akan memberikannya kepadamu. Liontin Giok ini, yang telah dilihatnya berkali-kali, adalah sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh kakek sedetikpun. Selain Zhang Fan, itu adalah benda yang paling berharga bagi lelaki tua itu. Saat itu, dia hanya tahu bahwa itu adalah peninggalan kakek buyut Zhang Lai untuk kakeknya. Sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Zhang Fan memegang separuh Liontin Giok di tangannya dan merenung. Dari jejak pada Liontin Giok, dapat dilihat bahwa susunan teleportasi di tanah diaktifkan oleh Liontin Giok ini. Namun, ketika diaktifkan, bahan Liontin Giok tidak dapat menahannya, sehingga rusak hingga seperti itu. Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Liontin Giok kecil sebenarnya dapat berisi arai teleportasi yang kuat di dalamnya, dan dapat diaktifkan dengan kekuatannya sendiri. Ketika ia sering bersentuhan dengan Liontin Giok ini, ia masih anak kecil. Meskipun ia memiliki kebijaksanaan orang dewasa, ia tidak memiliki cukup kultivasi untuk menyelidikinya, jadi ia selalu berpikir bahwa itu hanya kenang-kenangan. Ketika dia berhasil dalam kultivasinya, dia selalu berada di luar, entah bertarung atau berkultivasi, sehingga dia tidak berpikir untuk mengambil Liontin Giok dan mempelajarinya dengan benar. Sekarang setelah dipikir-pikir, apa yang dikatakan kakek tentang kakek buyut mungkin belum lengkap. Zhang Lai mungkin menyampaikannya kepada kakek sebelum dia meninggal. Sistem dari susunan teleportasi ini jelas bukan sistem yang sama dengan dao kultivasi abadi saat ini dan kuno. Sebaliknya, sistem ini lebih cocok dengan kuali perunggu, teknik pemecah batasan lima elemen besar, dan teknik penangkapan kibawaan. Semuanya memiliki jejak dunia dari kehidupan sebelumnya. Dunia ini penuh dengan orang tua. Yang ditinggalkan Zhang Lai bukan hanya petunjuk tentang relik yang menyebabkan kematiannya, tetapi juga tindakan terakhir untuk menyelamatkan nyawanya. Betapapun sombong dan beraninya dia, pada akhirnya, dia tetap meninggalkan makhluk hidup untuk anaknya. Jika terjadi kesalahan, dia bisa mengandalkannya untuk melarikan diri. Yang tidak diduganya adalah kakeknya tidak menggunakan benda ini sampai 60 tahun kemudian. Awalnya, jika tidak ada hal seperti itu, ketika Zhang Fan mencapai alam inti emas mendalam, kakek mungkin akan menyerahkan Liontin Diok ini kepadanya dan membiarkan dia mengetahui kebenaran tahun itu. Namun sebelum itu, dia tidak akan membiarkan cucu satu-satunya mengambil risiko kematian. Tidak heran kakek berkata bahwa aku hanya akan memberikan Liontin Diok itu kepadaku ketika kultifasiku melampaui kakek buyut, jadi itu sebabnya. Dalam sekejap, Zhang Fan menghubungkan informasi dari Liontin Diok dan arai teleportasi. Dia segera mengerti bahwa tempat yang dituju oleh arai teleportasi ini kemungkinan besar adalah peninggalan tahun itu. Zhang Fan merenung sejenak, menyingkirkan separuh Liontin Diok itu, lalu melambaikan lengan bajunya. Angin kencang bertiup kencang, meniup pasir dan batu. Tanah dan batu setebal satu inci tertiup dari tanah, tak meninggalkan jejak. Susunan teleportasi rusak parah. Baik itu tupai terbang atau hantu, mereka meninggalkan banyak jejak di atasnya. Jika tidak, Zhang Fan bisa saja membuat salinannya dan meninggalkannya untuk masa depan. Sekarang setelah terlihat seperti ini, belum lagi dia, bahkan jika itu adalah Grandmaster Formasi, mereka tidak akan dapat menemukan lokasi spesifik susunan teleportasi. Lebih baik menghancurkannya. Dengan menyesal, Zhang Fan berdiri, melihat sekeliling, dan akhirnya menggertakan giginya. Seluruh tubuhnya terbakar api, dan dia langsung menerobos dinding lantai dua. Begitu dia pergi, api di sekelilingnya menyatu, atau sebuah bayangan melintas di jalan. Di belakangnya, aula bengsian tiba-tiba terbakar dengan api yang berkobar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi obor besar, dan separuh pasar kecil diwarnai merah. Jika sudah berakhir, biarlah berakhir. Hem, adik, lihat. Di seberang pasar, di atap pavilion multi harta karun, sebuah suara tiba-tiba keluar. Pada saat ini, api di aula bengsian semakin membesar. Bersamaan dengan sinar matahari yang berangsur-angsur menghilang, kabut pun menghilang, dan tampaklah dua sosok manusia. Keduanya kurus kering seperti tongkat dan pucat seperti hantu. Sekilas, mereka tampak sama seperti white bone immortal dan kurcaci sebelumnya, keduanya tampak seperti kerangka. Orang yang berbicara adalah orang yang lebih pendek di sebelah kanan. Sambil berbicara, dia mengangkat matanya dan melihat ke arah aula bengsian. Yang di sebelah kiri tampak jauh lebih tinggi dan lebih kurus. Ditambah dengan penampilannya yang seperti kerangka, dia tampak tidak berbobot, seolah-olah dia dapat tertiup angin yang sedikit lebih kencang. Mendengar perkataan kultifator yang lebih pendek itu, dia pun melihat ke arah itu, lalu berkata dengan lega, kakak senior, kamu membuat keributan yang tidak penting. Lihat, apa itu? Sambil berkata demikian, dia melambaikan bendera di tangannya, sambil menunjuk ke arah jalan menuju luar balai bengsian, yang merupakan sudut tenggara seluruh pasar. Kultifator pendek itu menoleh dan melihat awan gelap itu seperti gelombang yang ganas, bergulung tanpa henti. Pada saat yang sama, roh yin yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Mereka yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu tersapu oleh spanduk yang seperti gelombang besar, dan menghilang. Oh, itu adik kecilku. Kultifator pendek itu juga mengerti. Spanduk tulang putih adalah alat roh kelas atas yang terkenal dari sekte tulang putih iblis yin mereka. Penggunanya adalah cucu dari master sekte, Raja Sejati Tulang Putih, Kurcaci, yang juga merupakan saudara bela diri junior yang disebutkan oleh kultifator pendek itu. Adik kecil itu tampaknya bermain lagi. Aku tidak menyangka ada ikan yang lolos dari jaring. Kultifator bertubuh tinggi dan kurus itu memperhatikan sebentar dan melihat bahwa bendera tulang putih keluar dari pasar dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tampaknya tidak menemui masalah apapun, jadi dia tidak peduli. Adik laki-laki, apakah menurutmu kita harus pergi dan melihatnya? Kultifator yang lebih pendek itu agak khawatir. Adik laki-laki junior ini sangat dicintai oleh Dewa Tulang Putih. Jika sesuatu terjadi padanya di bawah pengawasan mereka, dia benar-benar harus menanggung akibatnya. Apa yang bisa dilihat, jangan lupa bahwa adik junior itu masih memiliki boneka Grandmaster yang diberikan oleh Dewa Tulang Putih. Selama dia tidak bertemu dengan Grandmaster formasi inti, siapa yang bisa menjadi lawannya? Bahkan jika dia benar-benar menemuinya, itu akan cukup untuk bertahan sampai dia meminta bantuan. Jangan ganggu kesenangan adik kecilmu, kalau tidak. Perkataan kultifator tinggi dan kurus itu membuat kultifator yang lebih pendek mengecilkan lehernya. Kurcaci itu sangat mendominasi di sekte tersebut, dan murid biasa seperti mereka tidak mampu memprovokasi dia. Jika Kurcaci itu tahu tentang hal ini di dunia bawah, dia pasti akan menyesali kesombongannya di masa lalu. Kesempatan terakhir untuk membalas dendamnya lenyap dalam keraguan para pembudidaya tinggi dan pendek. Dalam sekejap, kembali sunyi senyap. Sudut Tenggara Pasar adalah titik lemah yang disebutkan Hanjian. Sebuah bayangan terbang keluar dan menyingkirkan bendera tulang putih Neterward. Dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya merah menyala dan tiba-tiba terbang menjauh. Setelah sehari semalam, pegunungan lianyun yang besar di belakang mereka tidak terlihat lagi. Di depan mereka, sebuah gunung besar seperti pilar surgawi perlahan-lahan muncul. Di sebuah lembah kecil, ada sebuah danau yang tampak seperti cermin. Airnya berkilauan, dan langitnya cerah. Suasananya tenang dan damai. Ledakan. Air memercik kemana-mana, dan meteor merah menyala terbang ke danau. Dalam sekejap, danau itu tidak lagi tenang, dan kabut air naik. 273. Danau yang seperti cermin di lembah itu berkilauan. Awan dan air saling terhubung, dan gunung-gunung terpantul di langit. Pemandangan yang alami dan elegan. Angin sepoi-sepoi bertiup, menciptakan lapisan riak di permukaan danau. Pada saat ini, air memercik, dan sesosok tubuh berjalan keluar dari danau selangkah demi selangkah. Setelah mendarat di tanah, Zhang Fan menatap langit dan menghela napas panjang. Kemarin saat dia terbang ke sini, dia akhirnya tidak dapat menahan rasa sakit di tubuhnya lagi. Rasanya seperti tertusuk pisau, dan dia pun jatuh ke danau. Dia tidak tahu apakah itu kebetulan, atau apakah itu keputusan yang jarang diambilnya dengan kepala jernih saat dia sedang linglung, tetapi air danau yang sedingin es itu kebetulan meredakan panas yang hampir membakar tubuhnya, sehingga dia bisa sadar. Setelah terus-menerus mengalirkan suan qinya sepanjang malam, dia akhirnya sedikit pulih. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah air. Air danau itu jernih dan terang, dan wajahnya terpantul jelas. Wajahnya masih muda, dengan alis seperti pedang dan mata yang dalam. Dia sombong dengan sedikit kesan dingin, penuh gairah, dan acuh tak acuh. Dia tidak tampan, tetapi dia heroik. Mata Zhang Fan tidak fokus pada wajahnya. Dia tidak pernah bercermin selama lebih dari 10 tahun, jadi wajah ini agak aneh. Dia juga tidak punya kebiasaan bercermin. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah kedua sisi pelipisnya. Ada bercak putih di sana, yang menambah kesan perubahan. Dia memiliki rambut hitam lebat, tetapi kedua sisi pelipisnya sangat menarik perhatian. Zhang Fan terdiam beberapa saat. Meskipun dia tahu tubuhnya aneh, dia tidak menyangka hal itu akan begitu jelas. Nak, kamu tidak perlu melihat. Suara tahu ku terdengar lemah, dan jelas bahwa dia sangat lemah. Zhang Fan tersenyum tulus dan bertanya, tuanku, apakah anda baik-baik saja? Aku belum akan mati. Pendeta tahu ku berkata dengan kesal, jika kau melakukannya lagi, akan sulit untuk mengatakannya. Aku yang malang, aku hampir mati. Haha. Mendengar nada bicara normal pendeta tahu, Zhang Fan tak kuasa menahan tawa. Setelah menggunakan golden sun flame, ia merasa ada yang tidak beres dengan pendeta tahu. Terus terang, pendeta tahu berada di ambang kematian. Namun, saat itu, dia khawatir dengan kakeknya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya khawatir. Sekarang dia tahu bahwa kakeknya baik-baik saja, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Apa yang kamu tertawakan? Nak, tahukah kamu betapa berbahayanya ini? Kata pendeta ku dengan marah. Mengerti. Zhang Fan berhenti tersenyum dan menjawab dengan suara berat. Itu memang berbahaya. Meskipun dia sudah memahami secara kasar kengerian sebenarnya dari golden sun flame dari Chaos Ball, dia telah menyalurkan 70% golden sun flame ke dalam Nine Fire Dragon Pearl dengan bantuan kesadaran kuat ku tahu. Namun, 30% sisanya masih menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Huff. Aku tidak tahu apa yang pernah kamu makan sebelumnya, tapi kekuatan hidup tubuhmu sangatlah kuat. Bahkan golden sun flame tidak membakarmu menjadi abu. Ia hanya memutihkan rambutmu dan menghilangkan sebagian kekuatan hidupmu. Kau beruntung. Zhang Fan tersenyum. Dia tahu itu adalah efek dari buah keberuntungan. Buah keberuntungan yang dimakannya saat itu hanya memiliki efek memurnikan kekuatan spiritualnya dan memperkuat kesadarannya. Namun, efek sebenarnya ada pada kata, keberuntungan. Kekuatan hidupnya begitu kuat hingga hampir tidak manusiawi. Jika itu adalah orang biasa di tahap tengah alam pembentukan fondasi, mereka akan terbakar menjadi abu sebelum musuh menyerang mereka. Ngomong-ngomong, pendeta tahu itu benar-benar tidak beruntung. Tidak heran dia memiliki temperamen yang buruk. 70% dari golden sun flame dituangkan ke dalam Nine Flame Dragon Pearl. Bahkan dengan bantuan Dragon Essence, Ku Taoise masih berada di tengah-tengahnya. Dia harus melepaskan kesadaran spiritualnya untuk membantu Zhang Fan mengendalikan api di dalam tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia harus mencoba yang terbaik untuk melawan. Jika tidak, jika api yang dituangkan ke dalam Nine Flame Dragon Pearl sedikit saja menyentuhnya, dia akan tamat. Setelah mengobrol sebentar, Zhang Fan terdiam lagi. Dia melihat ke arah pegunungan Lianyun di kejauhan. Hatinya penuh dengan perasaan yang rumit, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Kemana formasi teleportasi itu mengarah? Siapakah yang menghunus pedangnya untuk membantu? Dua pertanyaan terbesit dalam benak Zhang Fan. Yang lebih penting, apakah dia akan bertemu kakeknya lagi di kehidupan ini? Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban. Kakek Zhang Fan sudah berusia hampir 100 tahun. Tenaga hidupnya hampir habis. Bahkan jika kejadian ini tidak terjadi, akan sulit baginya untuk hidup selamanya. Namun, entah mengapa, ketika melihat formasi teleportasi di aula bengsian, Zhang Fan memiliki firasat aneh bahwa ia akhirnya akan bertemu kakeknya lagi. Hanya saja, ia tidak tahu kapan. Memikirkan hal ini, Zhang Fan menghela napas lega. Kemudian dia teringat bahwa ada seorang kultifator Foundation Establishment Realem bersama kakeknya. Dia tidak melarikan diri dalam keadaan darurat seperti itu, jadi dia pasti akan menjaganya di masa depan. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini karena dia terlalu jauh. Nak, ada apa? Masih memikirkan kakekmu? Suara lemah Sang Taois pertapa terdengar lagi. Ya, Zhang Fan menganggupkan kepalanya. Tidak ada yang perlu disembunyikan darinya. Ketulusan juga merupakan bagian dari kultifasi. Memutus hubungan duniawi secara paksa belum tentu merupakan cara yang benar. Ia percaya bahwa tidak ada orang yang tidak berbakti di dunia ini. Segala sesuatu bergantung pada kemauan seseorang, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Itulah hati Tao yang sejati. Kamu bisa dianggap beruntung. Hidupku jauh lebih buruk dari hidupmu. Hem. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia menatap ke depan dengan bingung. Tanpa disadari, cermin matahari besar telah melayang dan bergerak naik turun di depannya. Di cermin itu, pendeta Tao itu bersandar di pohon pinus, kepalanya terangkat tinggi, seolah-olah ia sedang mengingat sesuatu. Ketika saya masih muda, saya berasal dari keluarga yang beraliran kultifasi. Aku sangat berbakat sehingga aku diterima oleh master klan api mengamuk. Jika terus seperti ini, angin dan awan berubah menjadi balada. Dalam lingkungan seperti itu, Zhang Fan secara alami tenggelam dalam kisah Tao Ispertapa. Ketika pendeta Tao masih muda, dia sangat berbakat. Tidak ada satupun monster tua alam Yuanying yang biasa-biasa saja. Mereka semua adalah orang-orang luar biasa dengan bakat dan ketekunan yang luar biasa. Dia sangat dihormati oleh orang-orang di sekte itu, dan keluarganya tentu saja mendapat manfaat darinya juga, dan berkembang dengan cepat. Namun keberuntungan datang bersamaan dengan Malapetaka. Ketika klan berkembang, hal itu juga mengundang masalah besar. Itu terjadi setelah bencana besar zaman kuno. Dunia kultifasi berada dalam kekacauan. Semua jenis iblis memanfaatkan kekacauan itu dan menggunakan jiwa dan daging jutaan orang untuk membuat harta karun ajaib dari diabolisme. Banyak hasanah sihir kuat diabolisme yang diwariskan turun-temurun saat ini sebagian besar dibuat oleh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu. Tempat di mana klan Tao Ispertapa berada secara kebetulan menjadi sasaran seorang guru iblis yang kuat. Dalam radius ribuan mil, termasuk seluruh klan, tempat itu diselimuti oleh formasi besar dan disempurnakan. Pada waktu itu, Sang Tao Ispertapa kebetulan pulang berkunjung. Pilihan yang diambil oleh Sang Tao Ispertapa itu tidak berbeda dengan pilihan yang diambil oleh Zhang Fan saat ini. Dia bertarung selama berhari-hari dan membunuh banyak musuh. Akhirnya, dia bergegas ke tempat di mana fondasi klan berada. Namun, peruntungannya jauh lebih buruk daripada Zhang Fan. Yang dilihatnya hanyalah mayat ayahnya yang dingin. Sebagai pemimpin klan, ayah pendeta Tao telah meninggal di tangan para iblis selama pertempuran pertama mereka. Yang dilihat pendeta Tao adalah mayat yang diawetkan secara paksa oleh manik pengubah penampilan. Jika tidak, dia bahkan tidak akan dapat melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Manik pengatur penampilan. Zhang Fan pernah mendengar benda ini sebelumnya. Itu adalah benda ajaib dengan fungsi khusus, yang juga dikenal sebagai mutiara penstabil jiwa. Selama mutiara itu diletakkan di mulut seseorang dalam waktu enam jam setelah kematian, mutiara itu akan mampu menstabilkan jiwa dan penampilan mereka, mencegah mereka memburuk. Ini merupakan cara yang baik untuk mengawetkan mayat, tetapi ada kekurangannya. Pelestarian appearance fixing bed sebenarnya adalah untuk menyimpan jiwa dan darah esensi ke dalam manik-manik. Dengan manik-manik sebagai pusatnya, manik-manik itu akan meniru tanda-tanda kehidupan dan mencegah tubuh membusuk. Namun, begitu appearance fixing bed meninggalkan tubuh, kehidupan virtual akan segera menghilang dan tubuh akan segera kembali ke penampilan aslinya, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Sang Taoise Pertapa masih bercerita. Saat itu, saya menggendong ayah saya di punggung dan berjuang keluar. Aku membunuh dan membunuh. Aku membunuh selama beberapa hari dan menghabiskan seluruh kekuatanku. Tidak ada kesedihan dalam suara pendeta Tao. Yang ada hanya ketenangan, ketenangan yang mendalam, seolah-olah dia sedang melihat ke belakang setelah melalui perubahan hidup. Meskipun dadanya gelisah, masih ada lapisan perlindungan yang tebal di permukaan, tidak membiarkannya terlihat. Lalu datanglah musuh yang kuat. Aku tidak sebanding dengannya dan terkena tembakan di dada. Kemudian, kepala ayahku miring dan manik pengatur penampilan terjatuh. Apa? Zhang Fan terkejut. Sebuah pemandangan mengerikan melintas di benaknya. Kasihan sekali. Hanya dalam sekejap, ayahku berubah menjadi tengkorak. Yang itu jatuh begitu saja. Terguling beberapa Zhang sebelum diinjak-injak hingga berkeping-keping oleh kaki seseorang. Perasaan mengerikan muncul dari hati Zhang Fan. Urayan singkat dan suara acu-ta-acu dari pendeta Tao menggambarkan kesedihan yang mendalam, yang langsung meresap kekedalaman jiwa seseorang. Jika Zhang Fan menggigil, dia hampir tidak berani memikirkannya. Jika kakeknya juga seperti itu. Untuk sesaat, dia tiba-tiba merasa sangat beruntung. Kalau bukan karena formasi transmisi, dia pasti sudah membuat pilihan yang sama seperti Taoise Pertapa, dan hasilnya adalah Zhang Fan tidak berani membayangkan betapa gilanya dia jika mengalami hal yang sama seperti pendeta Tao. Selama dia memikirkannya, pikiran mengerikan untuk menghancurkan segalanya dan membiarkan semua makhluk hidup mati bersamanya muncul, hampir tak terkendali. Hening. Keduanya terdiam beberapa saat. Baiklah, nak. Ketidakpedulian dalam suara Sang Taoise Pertapa menghilang, dan digantikan oleh nada getir dan sarkastis. Apakah kamu merasa sedikit lebih gembira setelah mendengar hal-hal menyedihkan dari lelaki tua itu? Hmm. Kamu sangat sentimental dan tidak seperti laki-laki. Kakekmu belum meninggal. Entah mengapa, ketika Zhang Fan mendengarnya, dia tidak bisa menahan perasaan lega, seolah-olah tekanan takasat mata itu telah menghilang. Taoise Pertapa. Terima kasih. Zhang Fan membungkuh hormat kepadanya. Meskipun dia terus memanggilnya orang tua, ini adalah pertama kalinya Zhang Fan merasa bersyukur dan hormat kepada orang tua ini. Lupakan. Pendeta Tao Ku tidak terbiasa dengan hal itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Nak, kemana kamu berencana pergi selanjutnya? Jangan beritahu orang tua itu kalau kamu masih ingin tinggal di tempat terkutuk ini. Tentu saja tidak. Zhang Fan tersenyum dan berkata santai, Pena Tuaku, pernahkah Anda mendengar pepatah ini? Tidak sopan jika tidak membalas. Matanya bersinar terang saat dia menatap Cakrawala, Pegunungan Pilar Surga. 274. Matahari terbenam bagaikan darah, dan matahari terbenam bagaikan emas yang mencair. Gunung Tianzu berdiri sendiri di tengah pemandangan malam yang redup dan suram. Pertempuran di negeri roh api telah menghancurkan topan Tianzu, hanya menyisakan Gunung Tianzu yang terputus. Saat matahari terbenam berangsur-angsur meredup, gunung itu tampak seperti lelaki tua yang kesepian, penuh kesedihan. Di kaki Gunung Tianzu, dulunya ada medan Perang Tiga Negara yang ramai. Namun, saat ini, tidak ada suara, seolah-olah semua vitalitas telah hilang bersama dengan topan Tianzu. Dengan berakhirnya Perang Tiga Negara, tanpa gangguan manusia, tempat ini seharusnya menjadi surga bagi burung dan binatang buas lagi. Namun, Zhang Fan telah berdiri di sana untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mendengar suara burung atau binatang buas, seolah-olah mereka semua dikejutkan oleh sesuatu yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Sejauh matanya memandang, tempat itu hanyalah reruntuhan. Tanah dalam radius beberapa mil telah rata dengan tanah, dan ki spiritual yang bergejolak merajalela. Tidak sulit membayangkan bahwa tidak akan ada kehidupan dalam sepuluh tahun ke depan. Dia berjongkok dan menekan telapak tangannya ke tanah. Pada saat yang sama, dia menyebarkan indera ketuhanannya dan mengamati sekelilingnya. Hah! Di bawah perlindungan ganda matanya dan indera ketuhanannya, dia dapat melihat situasi di lapangan dengan jelas. Pemandangan tanah yang rata di depan mereka bukan disebabkan oleh deru angin, melainkan lebih seperti ada beban berat yang tiba-tiba menekan dan meratakan tanah. Ada beberapa penyok aneh di sana-sini dari waktu ke waktu. Ada yang lurus seperti tulang kaki, ada yang bulat seperti tengkorak, ada yang tajam seperti gigi taring, dan ada yang bergaris-garis seperti tulang rusuk. Secara keseluruhan, tampak seperti gunung tulang yang ditekan ke bawah dan meninggalkan bekas yang dalam. Hal ini terutama berlaku di suatu tempat di kejauhan. Seolah-olah seekor ular tulang raksasa telah bergoyang dan menyapu tanah dengan liar. Hanya melihat jejak yang tertinggal saja sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya hari itu. Tidak perlu melihat, nak. Itu ditinggalkan oleh monster tua dari alam jiwa baru lahir. Mungkin itu tulang putih abadi. Kata pendeta tau ku dengan santai. Ketika dia menyebutkan tulang putih abadi, dia tampak tidak peduli sama sekali. Seolah-olah dia berbicara tentang seseorang dari generasi yang sama. Nada bicaranya sangat alami. Zhang Fan sudah terbiasa dengan hal ini. Dia sudah menduga bahwa tulang putih abadi pasti sangat kuat saat dia masih hidup. Monster tua alam jiwa baru lahir yang normal tidak akan mampu menarik perhatiannya. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan keterkejutan apapun dan hanya mengangguk. Adegan mengerikan ini pasti telah melampaui batas seorang Grandmaster tingkat akhir. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Kau tak mungkin membawa begitu banyak tulang, kan? Untuk dapat mengubah area seluas itu menjadi keadaan seperti itu dalam sekejap, berapa banyak rangka yang ada. Kamu, orang tua ini akan mati. Pendeta tau ku mencibir dan berkata, ini adalah perwujudan energi spiritual. Ia menggunakan energi spiritual di dunia untuk meniru sebuah objek. Metode unik seorang kultifator tahap jiwa baru lahir berbeda dari seorang junior tahap pembentukan inti. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Zhang Fan sedikit tidak berdaya ketika mendengar ini, tetapi dia tahu bahwa lelaki tua itu benar, jadi dia hanya bisa mengangkat bahu dan tetap diam. Itu seperti bagaimana seorang kultifator tahap pemurnian yang tidak berarti tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana senior tahap fondasi bangunan mereka dapat menciptakan segala macam teknik aneh dengan energi spiritual mereka yang luar biasa. Tanpa pengembangan yang cukup, akan sia-sia tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Tanpa basa-basi lagi, Zhang Fan bertepuk tangan dan berdiri. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Disitulah tenda-tenda enam gua berada. Saat ini, tempat itu kosong. Chen Su pasti telah ditangkap oleh tulang putih abadi dan disempurnakan menjadi benda seperti boneka di tempat ini. Sebagai seorang Grandmaster Formasi Inti, Zhang Fan merasa tidak pantas baginya untuk berakhir seperti ini, meskipun mereka adalah musuh. Saat itu, matahari sudah terbenam di sebelah barat. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Hanya cahaya kuning samar yang berusaha menyebarkan cahaya sisa di sebelah barat. Di sebelah timur, bulan yang terang muncul, memperlihatkan cahaya yang jernih dan dingin. Saat matahari dan bulan bersinar, Zhang Fan menatap kekejauhan. Di sudut tenggara, awan hitam menutupi kota, bendera berkibar-kibar, jalan ajaib. Siruo. Zhang Fan terdiam beberapa saat, memikirkan pemandangan musim semi yang tak terbatas di lembah kecil beberapa waktu lalu, berbagai macam perasaan muncul di hatinya. Di sudut barat laut, binatang buas menduduki tempat itu, sekte roh pengendali. Ling. Gadis kecil dengan mata cekung dan kecerdasan tak terbatas itu tampaknya berada tepat di depannya. Dengan bayi yang merawatnya, dia pasti akan sangat sukses. Setelah seratus tahun, Ling akan benar-benar tumbuh dewasa. Zhang Fan tersenyum tipis, tetapi dia ingat kata-kata yang diucapkannya sebelum mereka berpisah. Seolah-olah dia sedang mengakhiri sesuatu, pikirannya melayang kemana-mana, dan dia tidak dapat menahannya lagi. Bayangan seorang laki-laki tambun yang selalu tersenyum tengah memegang paha ayam muncul dalam ingatannya. Cui Ren. Kemudian, gambarnya berubah menjadi seorang gadis cantik dengan wajah apel, tersenyum cerah di bawah terik matahari. Cui Ying Ying. Setelah terdiam sejenak, Zhang Fan berkata dalam hati, Saudara Cui, semua ini terjadi secara tiba-tiba. Aku telah mengecewakanmu. Kata-kata Cui Ren di anak tangga ke-99 menuju surga masih terngiang di telinganya. Nada itu seperti mengucapkan kata-kata terakhirnya, yang terpatri dalam di hati Zhang Fan. Sayangnya, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah sekte karakteristik Dharma. Di sana terdapat banyak bintang terang, bersinar bersama bintang-bintang di langit. Untungnya, dia masih berada di sekte karakteristik Dharma. Setelah 100 tahun pemulihan, dia seharusnya bisa menerima perawatan yang lebih baik. Saudara Cui, awasi dari dunia bawah. Setelah 100 tahun, ketika Zhang Fan kembali ke kampung halamannya, aku akan menepati janjiku. Sebelum dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Hei, nak, kau belum memberitahuku kemana kau pergi. Sudah kubilang, tidak sopan kalau tidak membalas. Apa maksudmu? Pendeta tahu ku bertanya dengan ragu, lalu segera mengingatkan, nak, jangan berpikir untuk pergi ke luar negeri, ke Yong, Liang Zhu, dan sebagainya. Itu jalan buntu. Zhang Fan tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Dia sangat memahami maksud pendetaku. Ada banyak iblis besar di wilayah seberang laut. Di masa lalu, mereka hanya ditekan oleh tiga sekte provinsi Qin dan nyaris tidak bisa berdiam diri. Sekarang, mereka pasti sudah terdiam beberapa saat. Sebelum sisa-sisa zaman kuno selesai mencerna wilayah provinsi Qin, mereka tidak akan menemukan masalah dengan mereka. Saat ini, wilayah seberang laut sedang dalam keadaan kacau. Para iblis besar yang berubah bentuk dan para ahli di antara para kultifator nakal di seberang laut pasti sudah bereaksi. Untuk mencegah lebih banyak kultifator provinsi Qin masuk, mereka pasti akan menutup wilayah mereka. Belum lagi mencari tempat yang bagus untuk berkultifasi setelah pergi, pergi begitu saja tidak akan mudah. Adapun Yong dan Liang Zhu, tidak perlu disebutkan. Mereka mungkin sudah menerima berita itu sejak lama dan sudah mulai menutup perbatasan mereka. Jika mereka ingin pergi sekarang, mereka harus bersiap untuk masuk dengan cara yang mematikan. Meskipun kedua provinsi itu mungkin tidak mempunyai rencana apapun terhadap provinsi Qin, yang telah menjadi tempat penting bagi para pembudidaya sejak zaman kuno, selama mereka waras, mereka tidak akan terlibat dalam masalah besar saat ini. Seratus tahun kemudian, setelah para kultifator provinsi Qin yang telah pulih bertarung sampai mati dengan sisa-sisa zaman kuno, tibalah saatnya bagi mereka untuk muncul. Pada saat itu, mungkin akan terjadi kekacauan dunia lain. Sebuah panggung besar bagi para ahli generasi baru untuk bersaing. Pendeta Tauku adalah seorang ahli di tingkat tetua agung sekte ketika dia masih hidup. Dia bisa dikatakan sebagai tokoh dalam lingkaran pembuat keputusan. Tentu saja, dia sangat jelas tentang hal-hal ini. Kata-katanya tidak kekurangan nasihat. Jangan khawatir, ku tahu. Zhang Fan menatap cakrawala dan berkata dengan santai, mari kita tunggu dan lihat. Kemudian tubuhnya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba-tiba menghilang. Pegunungan pilar surga, tebing-tebing terpencil, dan beberapa puluh mil jauhnya, terdapat gunung berbatu. Dengan kilatan cahaya, sebuah sosok muncul dan langsung menghilang ke dalam gua yang gelap gulita. Hanya terdengar suara dari gua itu. Provinsi Kin, selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi seratus tahun lagi. Saat itu, aku, Zhang Fan, tidak akan seperti ini lagi. Gelombang ungu bergulung-gulung dan aroma bunga yang kuat membuat orang melupakan kekhawatiran mereka. Itu adalah Zhiyun Flowing Mist. Nak, cepat katakan padaku, kekuatan gaib apa itu? Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Bahkan di zaman kuno, aku belum pernah mendengar kekuatan sihir yang begitu kuat. Lain kali, lain kali, lain kali. Saat Zhang Fan berhadapan dengan pendetaku yang sedang dalam keadaan gembira karena, teknik melanggar batasan lima elemen, dia melangkah keluar dan sekali lagi datang ke gua Sutong. Di atas kepalanya, cermin matahari besar terbang ke atas dan ke bawah seperti lalat, dengan momentum yang agak tak henti-hentinya. Baru setelah dia datang ke sini dan melihat hutan lebat Zhiyun Flowing Mist, dia sedikit tenang. Kemudian, terdengar suara dari dalam. Kabut mengalir Zhiyun. Mengapa begitu subur? Mungkinkah? Apakah ini yang Anda maksud dengan, tidak sopan jika tidak membalas? Pendeta tahu ku awalnya terkejut, lalu dia mengerti. Dari awal hingga akhir, bahkan tidak butuh waktu tiga tarikan napas sebelum dia memberikan jawabannya. Seperti yang diharapkan dari monster tua, dia tahu sepuluh hal hanya dengan mendengar satu hal. Aku tidak bisa meremehkannya sama sekali. Zhang Fan memuji dalam hatinya. Kemudian, dia melihat kabut mengalir Zhiyun yang dengan sombongnya menguasai semua sumber daya di bidang pengobatan. Adegan hari itu terlintas di benaknya. Dalam waktu kurang dari sepuluh hari, gadis surga Wizilan dan Jiuyi Jiuyi telah pergi. Di luar, senjata ada di mana-mana, langit terbalik, tetapi tempat ini masih damai, seperti tanah suci. Setelah beberapa saat, suara ku tahu terdengar lagi. Ini kemungkinan besar adalah lubang tikus anak itu, Sutong. Pendeta tahu ku benar-benar mengenali asal-usul tempat ini sekilas. Zhang Fan terkejut, lalu segera mengerti. Orang tua ini adalah seorang kultifator seusia dengan Sutong, jadi wajar saja jika dia mengenalnya. Mungkin mereka berdua bahkan pernah berhubungan. Zhang Fan sedang menunggu untuk mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Ia menepuk pinggangnya, dan sesosok kecil berwarna hijau zamrut melompat keluar. Dalam sekejap, sosok itu muncul di bahunya. Pantat merah menyala itu berputar dan berputar, terus-menerus melampiaskan kegembiraannya. Yang mengesankan, sosok itu tampak seperti monyet liar. Biling. Itu adalah penyihir kayu, Biling, yang kekuatannya meningkat setelah menyerap sumber kayu. Haha, anak baik. Kau benar-benar berhasil mengeluarkan enchantress of wood. Bagus, bagus, bagus. Sang tahu ku memuji. Zhang Fan tahu bahwa dia kurang lebih salah paham, dan mungkin menyamakan Biling dengan gadis zamrut. Meskipun tidak akurat, itu tidak jauh dari itu, jadi dia tidak menjelaskannya. Momong-momong, dari segi kekuatan, Biling saat ini tidak lebih lemah dari gadis zamrut saat itu. Dari segi potensi, dia jauh lebih unggul. Tepat pada saat ini, suara seruling yang indah tiba-tiba terdengar samar-samar, melayang di hutan kabut awan ungu yang luas. Telinga manusia, monyet, dan bayangan cermin itu, tiba-tiba berdiri. Kenangan, antisipasi, kekhawatiran, narasi, kesepian, dan pikiran tak terbatas seorang gadis. 275. Suara seruling itu merdu, seperti tangisan dan keluhan, seperti dendam dan kekaguman, tetapi ada pula kekhawatiran dan kesepian di dalamnya. Perasaan seorang gadis muda selalu seperti puisi. Di tengah air, ada kerinduan dan harapan yang tak terlukiskan. Itu bertahan di dunia kabut ungu, masuk ke telinga seorang pria, hantu, dan monyet, menimbulkan perasaan yang berbeda. Zhang Fan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam benaknya, anggrek ungu yang berada di lembah kosong menari perlahan tertiup angin, memancarkan pesona yang tak terlukiskan. Sang pendeta ku mula-mula mengerutkan kening, lalu memandang ke arah Zhang Fan, dengan senyum mengejek di wajahnya. Reaksi monyet liar itu adalah yang paling langsung. Ia mengusap perutnya dan menatap penuh harap ke arah tuannya. Matanya yang besar dan berair penuh dengan emosi, hampir saja berkata langsung, aku lapar. Melihat kemunculan hantu dan monyet itu, Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Ia menendang pantat monyet liar itu, membiarkannya mencari makanannya sendiri. Ia kemudian melihat kekejauhan, seolah-olah ia dapat melihat melalui kabut ungu yang tak tertembus dan melihat kastil kuno di belakangnya. Mantra kayu memang mantra kayu. Setelah ditendam oleh Zhang Fan, monyet liar itu mengeluarkan teriakan aneh dan langsung melarikan diri ke dalam kabut ungu. Setelah beberapa kilatan cahaya hijau, ia menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena hubungan samar di antara mereka, bahkan Zhang Fan tidak akan dapat menemukan bayangannya. Tubuhnya bergerak, dan cahaya merah yang mengalir melewati bunga-bunga ungu. Sekarang tujuannya sudah jelas, dia tentu tidak perlu berjalan melewati bunga-bunga seperti terakhir kali. Ladang pengobatan di Gua Sutong, bagi para ahli pengobatan yang telah tinggal di sana selama beberapa generasi, sudah sangat luas. Ladang itu seperti dunia yang lengkap. Namun bagi Zhang Fan, hanya butuh beberapa tarikan napas waktu sebelum ia mencapai ujungnya. Di sana, berdiri sebuah kastil yang telah mengalami pasang surut kehidupan. Melewati gerbang kota yang rusak, Zhang Fan membuat beberapa belokan yang sudah dikenalnya dan tiba di luar ruangan rahasia. Sepanjang jalan, suara seruling itu makin lama makin keras. Awalnya samar-samar, tetapi makin lama makin jelas. Begitu sampai di pintu, bunyinya seperti terngiang-ngiang di telinganya. Zhang Fan tidak terburu-buru untuk masuk. Dia berdiri diam di balik pintu selama beberapa saat sampai suara belokan dan seruling tiba-tiba berhenti. Baru kemudian dia menghela nafas dan melangkah masuk. Saudara laki-laki. Di dalam ruang rahasia, di atas bantal meditasi yang ditenun dari Vanili, seorang wanita muda yang lembut dan anggun perlahan-lahan melepaskan suling tulang dari bibir merahnya, dan begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat sosok Zhang Fan. Awalnya dia terkejut, lalu gembira, dan berseru, kakak, dengan cara yang sangat alami. Tak lama kemudian, dia bereaksi, dan rona merah yang menawan muncul dari lehernya yang seputih salju dan menyebar, perlahan-lahan mencapai anggrek ungu di depan dahinya. Seolah-olah dia telah mengoleskan bedak tipis, membuatnya tampak semakin cantik. Ah! Melihat Zhang Fan menatapnya sambil tersenyum, Wan Air terkejut. Dia tiba-tiba menarik tangan kecilnya dan menyembunyikannya di belakangnya. Wajah kecilnya menjadi semakin merah, memperlihatkan sikap malu-malunya Hmm! Meskipun gerakannya cepat, bagaimana mungkin hal itu luput dari pandangan Zhang Fan? Di tangan Wan Air, selain seruling tulang peninggalan ayahnya, Su Wu Ji, dia juga memegang Leontine Giok biasa. Leontine Giok ini tidak lain adalah benda pelindung yang diberikan Zhang Fan sebelum dia pergi. Itu adalah kunci mantra penghambat di ruang rahasia ini. Saat itu, semuanya terjadi dengan tergesa-gesa, dan Zhang Fan tidak punya waktu untuk mengukirnya dengan hati-hati. Dia melakukannya dengan santai, jadi tidak dapat dihindari bahwa hasilnya kasar. Namun, melihat penampilan wanita muda itu, jelas bahwa dia menyukainya seperti harta karun. Setelah beberapa saat, Wan Air tampak telah mengumpulkan keberaniannya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum seperti bunga, Wan Air tahu bahwa saudara itu akan kembali. Kegembiraan dan kepuasan dalam kata-katanya dapat didengar dengan jelas bahkan oleh manusia batu. Mendengar itu, senyum di wajah Zhang Fan menghilang, dan dia terdiam. Dia ragu-ragu sejenak lalu mendesah, Wan Air, kakak masih harus pergi. Petik 2 Petik 2 Wajah mungil Wan Air tiba-tiba memucat. Ia menundukkan kepala dan memutar ujung bajunya. Dengan suara yang sangat pelan hingga hampir tak terdengar, ia berkata, kapan kau akan kembali? Dia masih belum mengerti. Tidak semua orang luar seperti ayahnya, yang akan tinggal di sini selamanya. Zhang Fan tidak tahan lagi, jadi dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata terus terang, 100 tahun. 100 tahun. Wajah cantik Wan Air kehilangan warnanya, dan dia bertanya dengan tak percaya. Apa konsep 100 tahun? Sejak dia lahir, itu baru belasan tahun. Setelah 100 tahun, dia tidak akan cantik lagi, dan dia akan menjadi setumpuk tulang. Setelah menguburkan ayahnya sendiri, wanita muda itu mengerti apa arti hidup dan mati. Bahkan jika dia bisa hidup sampai saat itu, dia tidak bisa membayangkan seperti apa penampilannya dengan rambut putih. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menatap wajahnya yang menangis dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Wan Air, apakah kamu bersedia pergi bersama kakak? Dia pernah menanyakan hal ini sebelumnya, tetapi jawaban Wan Air begitu tegas sehingga tidak mungkin untuk memaksanya. Zhang Fan tidak memiliki banyak harapan ketika dia menanyakan hal ini, dan dia hanya melakukan apa yang dia bisa. Dia tidak menyangka kalau Wan Air akan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tanpa ragu, dia memberikan jawaban yang pasti. Wan Air, pergilah bersama saudara. Hah. Zhang Fan tercengang, melihat ekspresi wanita muda itu yang penuh dengan kepercayaan dan keterikatan, kata-kata persuasi yang telah disiapkannya tersangkut di tenggorokannya untuk sementara waktu. Dia telah berkultivasi sepanjang hidupnya, dan dia tidak memiliki gangguan apapun. Bagaimana dia bisa memahami pikiran rumit wanita muda itu? Di dunia kecil yang terisolasi ini, di saat yang paling putus asa, Zhang Fan muncul di hadapan Wan Air dan menyelamatkannya. Ditambah lagi, dia adalah orang luar, dan dia bersekongkol dengan ayah Wan Air. Untuk sesaat, perasaan keterikatan yang lebih seperti anggota keluarga daripada saudara kandung itu berakar di hati kecilnya. Terakhir kali, dia tidak ingin pergi karena dia takut dengan dunia luar, dan juga karena dia berharap Zhang Fan akan kembali dan tidak pernah pergi seperti ayahnya. Kali ini berbeda, mengetahui bahwa ini adalah kali terakhir, dia tidak akan bersikap keras kepala lagi. Anak muda, aku tidak tahu kalau kamu begitu dingin, tapi ternyata kamu cukup populer di kalangan wanita. Suara menggoda kutau terdengar di kepalanya. Kau mengolok-olokku, pendetaku. Zhang Fan berkata sambil tersenyum pahit. Sayang sekali dia fokus pada kultivasi, mencari jalan keabadian, dan tidak pernah memikirkan cinta. Dia tidak menyangka akan mendapat penilaian seperti itu hari ini. Pada saat ini, terdengar suara mencicit. Dia menoleh dan merasakan matanya kabur. Sebuah lampu hijau menyala dan berhenti di bahu Zhang Fan. Itu biling. Mata monyet liar itu berputar dan menatap Wan Air dengan rasa ingin tahu. Kemudian ia melemparkannya ke belakang kepalanya dan memegang sesuatu di cakarnya di depan Zhang Fan, wajahnya penuh dengan sanjungan. Hah! Pandan! Yang dipegang monyet liar itu adalah bunga pandan. Meskipun bunga itu indah, hanya dua atau tiga halai daun yang mekar, dan bunga itu tidak memiliki banyak khasiat obat. Wujud asli monyet liar itu adalah agarwot jadeknot yang terkenal. Saat dijinakan, Yefutian telah melatihnya secara khusus untuk menemukan ramuan spiritual. Ia tidak menyangka bahwa rasa pertamanya akan berada di tempat seperti ini. Pandan ini bukanlah hal yang baik, tetapi di bidang pengobatan yang telah menjadi dunia Valet Mist ini, tidak mudah untuk menemukan makhluk spiritual yang hidup. Zhang Fan menepuk-nepuk kepalanya dan hendak mengucapkan beberapa patah kata penyemangat ketika dia melihat mata Waner berbinar. Dia menatap pandan itu dengan tatapan penuh kasih sayang. Dia berpikir sejenak dan mengerti. Meskipun Waner tumbuh di sini, saat dia mengetahuinya, seluruh bidang pengobatan telah tercemar. Dia hanyalah orang biasa, jadi dia tidak berani pergi ke tempat terpencil seperti itu untuk mencari. Mungkin dalam hidupnya, dia belum pernah melihat bunga selain purple mist. Padahal, pandan ini memiliki nilai pengobatan yang tinggi. Dari segi keindahan bunga, mungkin tidak seindah Valet Mist. Hati Zhang Fan tergerak, dan dia mengirimkan pikiran melalui hubungan spiritual dengan monyet liar. Biling menggaruk kepalanya dan melihat sekeliling seperti monyet. Kemudian, dia melompat ke depan Waner dan memberikan pandan dicakarnya kepada Waner seolah-olah dia sedang menyembah guanyin. Kaka, apakah ini untukku? Melihat mata Waner yang terkejut, Zhang Fan tersenyum dan mengangguk. Dengan persahabatan saling mengirim bunga, wanita dan monyet itu pun segera akrab satu sama lain. Monyet liar yang tubuhnya berwarna hijau seperti daun itu dengan patuh digendong Waner. Sesekali, ia mengusap kepalanya dan berbisik, jadilah baik. Meskipun tidak bergerak, itu adalah sifat monyet. Matanya masih hidup. Kasihan sekali dipeluk erat-erat, dan tidak berani melawan karena perintah ketatuannya. Wajah monyetnya tampak sangat tidak berdaya, yang membuat orang tertawa. Ayo pergi. Zhang Fan melihat bahwa Waner tampak sedikit gembira, jadi dia tidak ragu lagi. Dia memegang tangan kecilnya dan membimbingnya ke dalam ruangan gelap. Ruangan gelap itu tidak berbeda dengan hari ketika mereka datang. Baik itu lukisan Suuji maupun portal teleportasi di tanah, tidak ada yang berubah. Zhang Fan melambaikan tangannya, dan delapan batu roh bermutu tinggi terbang keluar dan tertanam rapi di portal teleportasi. Seperti orang yang sudah lama kelaparan dan tiba-tiba makan makanan yang cukup, portal teleportasi tiba-tiba menyala. Cahayanya menyilaukan, dan ruangan gelap yang kecil itu tiba-tiba menjadi terang, seolah-olah itu adalah siang hari. Seberkas cahaya berkabut juga muncul dari portal teleportasi. Waner, apakah ada lagi yang ingin kamu bawa? Waner menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, lalu mengangguk. Tangan putihnya menunjuk ke dinding, dan itu adalah lukisan itu. Zhang Fan tidak banyak bicara, tetapi dengan lambayan tangannya, lukisan itu langsung terbang dari dinding dan mendarat di tangannya. Kemudian dia membawa suwaner dan melangkah ke dalam berkas cahaya itu. Begitu mereka masuk, portal teleportasi itu langsung berkilauan, seolah terbuat dari platina. Dua sosok, satu besar dan satu kecil, tampak kabur dan terdistorsi. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zhang Fan tampak menoleh ke belakang dan bergumam, tetapi tidak terdengar suara apapun. Setelah beberapa saat, cahaya itu tiba-tiba menghilang. Ketika debu mengendap, tidak ada seorangpun di ruangan gelap itu. Hanya sebuah suara yang terdengar dari kehampaan. Saya akan kembali. Itu tidak menentu, tanpa awal dan akhir, seperti ilusi, lalu menghilang. Jauh di bawah tanah, gelap dan sunyi, ada sebuah ruangan batu luas yang tetap sunyi selamanya. As if it had been through the physical days of life, the once magnificent murals on the four walls were peeling off. All kinds of tables, chairs, beds, and decorations were all the cahaya. Tere were all kinds of broken wood and gravel, and a thick layer of dust covered the ground. The color of the past had long disape are red. No one knew how long this decaing silence lasted, but it's a method it would last forever. Suddenly, a beam of light ruset up from the ground, connecting the dome above and the ruins below, and slowly spread out. Just as this beam of light covered the entire stoner room, it suddenly shrunk without warning. Then, a dazzling light thought no one dared to look directly at suddenly appeared, as if a small sun had suddenly fallen into the stoner room. The light was extremely bright, an uninvisible force suddenly appeared, spreading in all directions with a certain spot on the ground as the center. All the gravel and debris on the ground were repusat away by this force, all the way to the corner of the wall and piled up, prevailing an extremely complicated pattern on the ground. Boom! Aroar resounded, bringing with it endless echoes, spreading far and wide. The brilliance fluctuated above the pattern in the center of the stoner room. When it settled down, a man and a woman were already standing steadily on the ground. The wafes of dizziness dissipated, and Zhang Fan slowly opened his eyes. With a glance, he immediately saw the situation in the stoner room. Good! Feeling the surrounding spiritual energy, Zhang Fan raised his eyebrows and muttered to himself. Not bad, kid, you go as right. It is indeed the nest of those earth ruts. Kutawal's voice came out in his mind. He called not hide the fine excitement in his voice, as if he had suddenly returned to the past. The spiritual energy here contained the coldness of yin-ki, the fire chen-ness of the earth fire, and the entanglement of the five elements. In terms of density, it was ten times denser than the kinzu where the earth energy was erupting. Apart from the depths of the earth where the remnants of the ancient times had lived for tens of thousands of years, where else they call it be like this. Ha 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 ha. He didn't expect that there would be such a teleportation formation that could allow us to come and go freely. If those earth rats knew about this, he wonder how regretful they would be. Kutawal's voice was full of sudden fruit. Zhang Fan also smilet. Those remnants of the ancient times had entered kinzu by activating the great destruction curse of the nine net air. It called beside that they were fighting with their backs against the wall, and there was no way out. If they filed, they would die. But if they went in and out through the teleportation formation that they had discovered, it would be very different. With the support of the rear, they called slowly plan, and the situation would be very different. Jika mereka lengah, para kultifator kinzu mungkin akan dikalahkan oleh mereka dalam sekali jalan. Tidak perlu meninggalkan ketegangan selama seratus tahun. Pada saat ini, setelah beristirahat sejenak, Waner juga pulih. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling dengan takut-takut. Tubuhnya yang kecil tanpa sadar condong ke arah Zhang Fan. Tangan kecilnya yang menarik-narik ujung pakaiannya sedikit memutih karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga. Biling di pelukan Waner juga sangat menderita. Tubuhnya berputar-putar tidak nyaman. Untungnya, itu bukan monyet sungguhan. Kalau tidak, dia pasti pingsan setelah ditarik seperti ini. Sambil menepuk tangan kecilnya untuk menghiburnya, Zhang Fan melirik keluar ruangan batu. Yang dilihatnya hanyalah kegelapan dan tak bernyawa. Melihat situasi ruangan batu itu, dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke sini selama bertahun-tahun. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan semburan udara tiba-tiba menyeruak keluar. Suara mendesing. Dalam sepersekian detik, angin kencang bersiul dan menyerbu ke depan di lorong. Lorong itu berbelok dan bercabang, menuju jalan buntu. Segala macam suara bergema, dan itu seperti simfoni. Di sini, ekspresi Zhang Fan berubah, dan dia dengan tegas mengingat suatu posisi. Di sana, transmisi angin dan suara tampaknya ditentang oleh suatu kekuatan yang lembut namun kuat. Kekuatan itu memantul kembali dengan samar, seperti suara, yang terpantul jelas dalam benaknya. Inti, aku datang. Sambil tersenyum, Zhang Fan memegang tangan kecil Waner dan berjalan keluar. 276. Zhang Fan melangkah maju beberapa langkah, lalu tiba-tiba berhenti. Ia tampak memikirkan sesuatu dan menoleh ke belakang. Di belakangnya, susunan teleportasi berkedip-kedip dengan cahaya redup, seperti cahaya samar di langit berbintang yang jauh. Cahaya itu samar, kabur, dan perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, embusan angin bertiup, seperti ribuan bilah tajam, bersiul di udara dan langsung jatuh ke tanah. Dalam sekejap, suaranya seperti bilah tajam yang berulang kali memotong, atau seperti tukang daging yang memotong-motong sapi. Gerakan halus dan ringan itu terdengar, dan setelah beberapa saat, keheningan kembali. Kemudian, beberapa bentuk tidak beraturan berterbangan dari tanah, semuanya memiliki pola yang rumit. Bagian-bagian yang patah berada di tempat sikat itu mulai dan berakhir. Kelihatannya berantakan, tetapi ada sesuatu yang misterius tentangnya. Secercah cahaya melintas di mata Zhang Fan. Dia segera melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam tas kian kun miliknya. Yang diambilnya adalah semua bagian penting dari susunan teleportasi. Apakah yang datang terlambat adalah kultifator dari provinsi kin atau bawah tanah? Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menemukan tempat ini, mustahil untuk memperbaikinya tanpa kultifasi orang yang memasang susunan tersebut, apalagi menggunakannya kembali. Jika dia ingin pergi, dia masih bisa mengembalikannya. Itu tidak sulit. Padahal, kemungkinan ketahuan itu sangat kecil. Toh, sudah bertahun-tahun berlalu, dan tidak terjadi apa-apa. Itu semua karena kehati-hatiannya. Datang ke lingkungan baru dan akan menghadapi tantangan tak terduga. Kehati-hatian berjalan di atas es tipis terukir dalam hati Zhang Fan. Setelah melakukan hal itu, tanpa ragu-ragu, Zhang Fan menggenggam tangan kecil Waner, dan dalam sekejap, mereka pun segera menghilang di dalam terowongan gelap di depan. Sepanjang jalan, ada banyak belokan dan belokan. Apa yang dia lihat dan dengar adalah pemandangan yang membusuk. Tanahnya tidak rata, Ubin lantai melengkung dan retak, dan beberapa bahkan hancur menjadi bubuk. Dinding batu di dinding itu kering dan mengelupas, atau meneteskan air. Sepertinya mereka melewati makam kuno yang tidak terawat dengan baik. Di kedua sisi terowongan, lampu ikan tembaga samar-samar terlihat. Minyak lampu telah mengering, dan badan lampu berkarat. Lampu-lampu itu tidak dapat digunakan lagi. Fluorid yang awalnya tertanam di kubah di atas telah jatuh atau redup. Jelas, energi di dalamnya telah habis setelah bertahun-tahun. Pembusukan semacam ini tidak memiliki sedikitpun jejak kerusakan eksternal. Sejauh mata memandang, yang tertinggal hanyalah korosi waktu. Itu adalah pembusukan alami waktu. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Waner yang tengah memeluk erat dirinya. Tempat ini kemungkinan besar dibangun oleh Sutong dan dimiliki oleh keturunannya. Satu sisi mengarah ke inti bumi, sementara sisi lainnya terhubung ke tempat asalnya. Hal ini sejalan dengan kebiasaan Sutong yang selalu meninggalkan jalur pelarian di mana-mana dan melarikan diri saat keadaan menjadi kacau. Ayah Waner telah menggunakan lorong ini untuk mencapai kediaman Gua Sutong lebih dari satu dekade yang lalu dan menetap di sana. Jika memang begitu, mengapa keluarga pamannya tidak merawat tempat ini? Zhang Fan curiga, ini adalah rute terakhir untuk mundur. Menurut akal sehat, bagaimana mungkin mereka tidak menjaganya dengan hati-hati dan membiarkannya sia-sia? Yang lebih aneh lagi adalah Suuji jelas-jelas telah melewati area ini, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk membersihkannya. Dia membiarkannya terus membusuk. Tampaknya ada sesuatu yang tidak biasa tentang ini. Saat dia memikirkan hal ini, langkah kakinya tidak berhenti. Dia melewati beberapa ola dan ruangan yang megah dan indah. Dia berjalan lurus menuju tempat yang telah dia temukan sebelumnya. Ketika ia tersadar kembali, ia menyadari bahwa tangan kecil di tangannya basah dan dingin. Tangan itu masih sedikit gemetar. Tangan itu bukan lagi tangan seorang gadis muda yang lembut dan halus. Sambil menundukkan kepalanya, dia melihat Waner bersandar di lengannya. Waner menatapnya dengan sembunyi-sembunyi. Ada rasa ingin tahu dan gugup dalam ekspresinya. Dia seperti bayi yang baru lahir yang membuka matanya untuk melihat dunia untuk pertama kalinya. Melihat ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tiba-tiba merasa kasihan padanya. Gadis ini telah tumbuh menjadi gadis muda dan belum pernah melihat orang luar. Dia belum pernah melihat pemandangan yang aneh. Sekarang dia tiba-tiba datang ke dunia luar, meskipun itu hanya terowongan biasa, itu sudah cukup untuk mengejutkan dan membuatnya takut. Dia menepuk bahunya untuk menghiburnya. Merasakan kekuatan di balik pakaiannya tiba-tiba mengendur, Zhang Fan tersenyum. Pada saat yang sama, dia merasakan sesuatu. Dia berhenti dan mendongak. Dia telah mencapai ujung terowongan. Di depannya, tiga hingga lima kaki jauhnya, tanda-tanda di tanah berbeda dari yang pernah dilihatnya sepanjang jalan. Debu ada di mana-mana, tetapi ada perbedaan dalam kedalaman debu. Keempat sisinya seperti tanah dan batu. Itu adalah akumulasi dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di tengahnya, ada keliling satu kaki. Warnanya sedikit lebih terang, seperti tanah yang mengapung. Meskipun itu adalah lapisan tebal, orang masih bisa tahu bahwa itu belum lama berselang. Jika diperhatikan lebih teliti, keliling salah satu kaki lebih tinggi satu kaki dari sekelilingnya. Tingginya ini bukan disebabkan oleh debu, melainkan oleh lapisan batu hijau. Pintu batu. Itu adalah pintu batu hijau yang telah dihancurkan dari depan. Dilihat dari besarnya kerusakannya, sepertinya kerusakan itu terjadi karena dirusak dengan paksa dari luar. Saat mengangkat matanya untuk melihat keluar, dia dapat melihat bahwa sedikit lebih jauh dari pintu batu, cahaya yang mengalir dan warna-warna cerah tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Itu seperti pelangi setelah hujan, berbagai jenis keindahan dan kesegaran. Sumber keindahan ini adalah layar cahaya besar yang terhubung tanpa henti ke kubah dan tanpa henti ke tanah. Di layar cahaya, berbagai warna cahaya tampak bermartabat dan terang. Dalam sekejap, cahaya itu naik turun, ke kiri dan ke kanan. Awalnya, cahaya itu tampak seperti bulan yang terang di tengah danau, atau seperti air terjun yang menggantung tinggi. Jika dilihat lagi, cahaya itu seperti sungai besar yang mengalir ke timur. Cahaya itu tidak dapat diprediksi dan menyilaukan, membuat orang tidak dapat mengalihkan pandangan sejenak. Pembatasan Mata Zhang Fan menyipit saat dia menatap lekat-lekat layar cahaya yang jelas-jelas dibentuk oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri agak jauh, dia bisa merasakan tekanan samar darinya. Fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat juga belum mencapai batas yang dapat dipicu, jadi dia tidak perlu khawatir tentang serangan baliknya. Untuk layar cahaya seperti itu muncul di tempat ini, siapapun akan tahu bahwa inilah alasan mengapa susunan teleportasi tidak dapat ditemukan oleh keturunan zaman kuno selama bertahun-tahun. Astaga! Pembentukan penciptaan Pendeta ku berseru. Pada saat yang sama, cermin matahari besar di tubuh Zhang Fan mulai bergerak. Jika bukan karena Waner di sampingnya, dia mungkin akan terbang keluar dan langsung mendarat di layar cahaya. Meski begitu, Zhang Fan masih merasakan, ledakan, di kepalanya. Sebuah pemandangan muncul di depannya. Pendeta ku bergerak cepat di sekitar pohon. Hanya dalam sekejap, dia sudah berputar lebih dari seratus kali. Hanya melihatnya saja membuat Zhang Fan pusing. Pembentukan penciptaan Zhang Fan sedikit mengernyit. Ia mencari-cari dalam ingatannya dan memastikan bahwa ia belum pernah mendengar tentang susunan ini. Ia buru-buru bertanya, Penatu aku, apa asal mula formasi penciptaan ini? Pendeta tahu ku berpengalaman dan berpengetahuan luas. Sesuatu yang dapat menggerakkan hatinya pastilah sesuatu yang luar biasa. Tentu saja, ia harus dengan rendah hati meminta nasihat. Orang tua itu juga menjadi tenang saat ini. Dia bergumam, Ini benar-benar lubang tikus yang digali sutong. Dia memiliki warisan ciptaan yang paling lengkap. Kemudian, mendengar pertanyaan Zhang Fan, dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, Nak, apakah kamu tahu apa itu formasi penciptaan? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dengan jujur. Jika itu adalah buah penciptaan, dia akan lebih mengenalnya. Jalan penciptaan, Sekte kuno besar bernama penciptaan. Sekte ini benar-benar mencuri kekayaan surga dan bumi. Sekte ini sangat ahli dalam formasi dan larangan. Formasi penciptaan ini adalah formasi larangan simbolis dari jalan penciptaan. Yang di depan kita hanya sedikit lebih kecil dan lebih sederhana. Tidak mudah untuk menghadapinya. Jadi, apakah Anda ingin kembali atau menyelesaikannya secara perlahan? Kata-kata pendeta tahu ku penuh dengan ejekan, tetapi dia tidak terlalu gugup. Lagipula, jika tidak mungkin, dia masih bisa kembali. Bukannya tidak ada jalan keluar. Zhang Fan tersenyum. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengamati dengan saksama situasi larangan tersebut. Berbeda dengan pikiran ku tahu, dia sama sekali tidak merasa gugup. Larangan. Kapan dia pernah takut dengan larangan? Pada saat ini, sepertinya sebagian besar waktu, dia hanya belajar. Mendengar penjelasan luar biasa dari ku tahu, dia tentu tidak akan melepaskan kesempatan yang baik untuk mempelajarinya. Setelah beberapa saat, ekspresi Zhang Fan perlahan berubah serius. Sejujurnya, sejak dia mulai berkultivasi, dia telah melihat banyak sekali larangan. Beberapa larangan digunakan untuk membuat harta karun, beberapa digunakan untuk membuat jimat, beberapa digunakan untuk susunan. Ada banyak jenis larangan dan semuanya sangat rumit. Dalam hal pengetahuannya tentang larangan, dia sangat percaya diri. Namun setelah mempelajarinya dengan saksama, ia menyadari bahwa pembentukan ciptaan di hadapannya sangat berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ada perbedaan besar dalam cara berpikirnya. Benar-benar mengesankan, tidak heran jika ku tahu yang hanya berada pada tahap lanjut dari level asli memujinya. Pada saat yang sama, Zhang Fan juga mengerti bahwa ku tahuis hanya bercanda ketika dia mengatakan dia akan perlahan-lahan mengasahnya. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan bisa melonggarkan larangan ini sama sekali tanpa mengasahnya selama ratusan tahun. Jika orang tua itu yang melakukannya sendiri, kemungkinan besar itu akan terjadi. Formasi larangan ini terhubung dengan urat-urat bumi. Formasi ini jelas menggunakan urat-urat bumi untuk kepentingannya sendiri. Formasi ini tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Formasi ini benar-benar sesuai dengan namanya, yaitu mencuri kekayaan langit dan bumi. Apakah kamu melihat sesuatu? Melihat dia selesai belajar, terdengar suara ku tahu. Itu terhubung dengan ki bumi. Jika tidak ada metode khusus untuk melewatinya, atau jika urat bumi terputus sementara, itu tidak akan berguna bahkan jika butuh beberapa ratus tahun. Zhang Fan menghela nafas panjang dan berkata sederhana. Formasi ini memang sangat kuat. Metode penggunaan urat-urat tanah untuk menyediakan ki spiritual benar-benar luar biasa. Pertama, formasi itu tersembunyi. Jika bukan karena fakta bahwa dia berada tepat di depan formasi larangan, dia tidak akan menyadari ada sesuatu yang salah. Lagipula, formasi itu tidak menyerap ki spiritual dari langit dan bumi, jadi tidak ada jejaknya. Formasi itu sangat sulit dideteksi. Metode seperti itu, dibandingkan dengan menggunakan teknik mekanis untuk bersembunyi, jauh lebih cemerlang. Kedua, bisa bertahan lama. Urat-urat bumi tidak rusak, dan formasi larangan tidak rusak. Tidak perlu mengubah hal-hal seperti batu roh, jadi bisa digunakan untuk waktu yang lama. Ketiga, sulit untuk dihancurkan. Jika seseorang ingin menghancurkan formasi ini, mereka harus memotong urat-urat tanah seperti yang mereka lakukan saat mereka mendirikannya. Mereka harus menemukan lokasi yang tepat dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan seorang penggarap jiwa baru lahir mungkin tidak dapat melakukannya. Tidak heran ku tahu sebegitu serius. Dia mungkin pernah menderita formasi ini sebelumnya. Benar sekali. Nak, matamu tajam sekali. Pendeta tahu ku menganggup dan berkata, formasi keberuntungan terbagi menjadi Tian Su dan kekuatan bumi. Ini adalah formasi kekuatan bumi. Seperti yang Anda katakan, formasi ini terhubung dengan urat-urat bumi. Itu tidak buruk. Su Tong mengambil jalan pintas dan tidak membentuk formasi keberuntungan yang sebenarnya. Dia hanya mengambil formasi larangan darinya. Tidak perlu bagi kutawis untuk mengatakan hal itu, namun itu masuk akal. Bagaimana mungkin formasi agung yang sesungguhnya dapat dibentuk dengan mudah? Belum lagi formasi neterling dari sembilan langit dan sepuluh bumi yang disebutkan sebelumnya, formasi semacam itu yang dapat menghabiskan akumulasi seluruh provinsi benar-benar dapat dikatakan tak tertandingi sejak zaman kuno. Bahkan formasi agung sekte biasa membutuhkan kekuatan penuh dari seluruh sekte untuk dapat dibentuk dengan sukses. Zhang Fan tersenyum tipis. Jika dia menghadapi seluruh formasi hari ini, dia mungkin tidak punya ide bagus dan secara alami akan mundur. Tetapi jika itu hanya pembatasan. Guruku, perhatikan baik-baik. Zhang Fan menatap formasi keberuntungan itu sejenak, seolah-olah dia ingin mengingatnya. Kemudian dia berkata melalui telepati. Inilah kartu truf junior yang sebenarnya. Tuanku, silahkan menilai. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah tangan terulur. Saat kekuatan spiritual mengalir, cahaya lima warna itu berkelebat, dari yang tipis menjadi padat, dari yang redup menjadi padat. Cahaya itu terang dan indah. Telapak tangan itu terulur dan tiba-tiba membeku. Kemudian, semua cahaya melesat keluar seperti air pasang surut. Pada saat yang sama, telapak tangan raksasa yang tembus cahaya terbang keluar. Cahaya lima warna berputar seperti kincir angin. Dalam sekejap, kelima warna itu berubah. Seolah-olah bulu lima warna yang tak terhitung jumlahnya sedang menyapu. Itu misterius dan tak terduga. Seolah-olah seluruh dunia terkandung dalam lima elemen. Teknik melanggar larangan lima elemen utama. Hah, ini. Pendeta Tauku tiba-tiba berseru. Jelas, dia ingat apa yang telah dilakukan Zhang Fan di luar pasar dan sebelum memasuki Gua Sutong. Saat Tauisku berbicara, tangan raksasa itu melesat keluar. Tangan itu tidak berhenti dan langsung membekas pada layar cahaya. Tiba-tiba membeku dan kemudian meledak. Seluruh layar cahaya bergetar hebat, seolah-olah gunung dan sungai berguncang. Kemudian, semuanya sunyi-senyap. Tidak peduli seberapa kuat guncangannya, tidak ada suara. Jika seseorang tidak melihatnya, mereka hanya akan merasakan bahwa airnya tenang dan damai. Situasi ini hanya berlangsung sebentar. Cahaya lima warna pada tangan raksasa itu tiba-tiba berhenti dan meredup. Kemudian, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di layar cahaya. Ayo pergi. Cahaya merah menyala-menyala. Zhang Fan membawa Waner dan masuk. Di belakangnya, hampir bersamaan dengan saat dia masuk, tangan raksasa itu runtuh. Lubang pada layar cahaya itu dengan cepat tertutup, dan tidak ada jejak yang tersisa. Begitu, begitu kuat. Kekuatan sihir macam apa ini? Pada saat ini, penganutku tahu akhirnya memahami kekuatan teknik pemecah larangan lima elemen utama. Apa yang dilihatnya sebelumnya hanya berurusan dengan spanduk tulang putih netterward dan batasan kecil di luar gua sutong. Meskipun dia melihat beberapa hal, dia tidak terlalu peduli. Tetapi, benda apakah yang ada di depannya ini? Batasan penciptaan, yang terkenal bahkan di zaman kuno, dipatahkan dengan mudah. Bahkan batasan itu sendiri tidak rusak sedikitpun. Seolah-olah mata air jernih telah mengalir lewat, tidak meninggalkan jejak. Zhang Fan tersenyum bangga. Ini adalah pertama kalinya dia sepenuhnya menunjukkan kekuatan teknik penghancuran terlarang lima elemen di depan orang luar. Setelah hari-hari bersama dan metode pengendalian rahasia ini, dia benar-benar merasa nyaman dengan ku Tao. Ditambah lagi, mereka akan bersama selama beberapa ratus tahun. Cepat atau lambat, ku Tao akan mengetahuinya, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Adapun waner, apa yang diketahuinya? Zhang Fan menghela napas lega dan mendongak. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Dia telah membayangkan seperti apa dunia inti itu berkali-kali. Apakah itu makmur atau tertekan, bahkan jika itu adalah tempat kematian, itu semua sesuai dengan harapannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar akan terjadi. Asap mengepul di padang pasir yang luas, matahari terbenam di sungai yang panjang. Sebuah puisi dari kehidupan sebelumnya tiba-tiba muncul di kedalaman ingatannya. Meskipun tidak benar-benar sesuai dengan pemandangan, tetapi setelah mencari-cari dalam ingatannya, ini adalah satu-satunya kalimat yang dapat menggambarkan pemandangan luar biasa di depannya. 277 Begitu Zhang Fan dan Wanner keluar dari terowongan gelap itu, mereka merasakan cahaya terang di depan mereka. Gelombang panas melonjak ke arah mereka. Untuk sesaat, mereka seperti berada di tengah gurun pada suatu sore di musim panas. Tubuh mereka tiba-tiba menjadi panas dan kering. Ketika mendongak, bidang penglihatan mereka melebar. Pemandangan yang luar biasa itu bagaikan lukisan langit dan bumi dengan goresan yang kuat dan konsepsi artistik yang kuat. Tiba-tiba memasuki mata mereka. Di padang pasir yang luas, asap yang sepi membubung lurus, dan sungai yang panjang terbenam bagaikan matahari yang bulat. Di tengah keterkejutan itu, hanya puisi ini yang bisa menggambarkan pemandangan di depan mereka. Di kejauhan, pilar cahaya merah tua menembus langit dan bumi. Pilar itu membentang di cakrawala seolah-olah telah membelah seluruh dunia menjadi dua bagian. Cahaya dan panas yang tak berujung terpancar darinya, menyebar jauh dan luas. Dalam kegelapan yang tak berujung, dunia cahaya yang tak terbatas muncul sejauh mata memandang. Dalam sepersekian detik, seluruh perhatian Zhang Fan tertarik oleh pilar api ini. Seolah-olah di seluruh dunia, hanya pilar api itulah yang benar-benar ada. Segala sesuatu yang lain hanyalah bayangan di bawah cahaya yang tak berujung. Pilar cahaya merah tua ini tidak terbentuk dari cahaya murni. Jika diperhatikan sejenak, orang akan menemukan keunikannya. Di atas pilar cahaya itu, ada warna merah kental dan tebal yang terus-menerus melonjak. Sepertinya warna itu akan menyembur keluar. khusus yang setengah cair dan setengah padat. Setiap kali melonjak, ia memancarkan sejumlah besar cahaya dan panas. Jika harus membandingkan, mungkin hanya lava yang dihasilkan saat gunung berapi meletus yang sedikit mirip. Perbedaannya adalah warna merah menyala di pilar cahaya ini lebih pekat dan lebih panas. Meskipun jarak di antara mereka sangat jauh, orang masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Bukannya Zhang Fan belum pernah ke muara gunung berapi. Namun, jika lahar di sana digantikan oleh lahar di pilar cahaya di depannya, dia harus menolak dengan sopan. Selama dia merasakan gelombang panas yang melonjak, dia tahu bahwa dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia akan meleleh hingga tidak ada tulang yang tersisa. Ini adalah jenis api yang sangat ganas dan merusak. Dengan kultivasi api Zhang Fan, dia bisa melihatnya hanya dengan sekali pandang. Namun, kekuatan penghancur ini, di tempat ini, telah menggantikan cahaya matahari. Ia memiliki kekuatan perlindungan dan kekuatan penciptaan. Orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum pada kemampuan luar biasa dari orang yang menciptakan semua ini. Itu adalah ciptaan alam yang ajaib. Api yang merusak ini diikat oleh semacam kekuatan dahsyat dan berubah menjadi pilar. Cahaya dan panas yang tak berujung terpancar keluar, memecah gelombang dingin dan kelembapan di area yang luas, hanya menyisakan kekeringan dan panas. Seolah-olah api yang mengamuk tiba-tiba menyala di dunia es, muncul tiba-tiba dan sombong. Zhang Fan dan yang lainnya jelas datang pada waktu yang tepat. Sejak mereka muncul, pilar cahaya yang terhubung ke langit meredup sedikit demi sedikit, secara bertahap terpisah dari kubah. Meskipun kecepatannya tidak cepat, tidak ada keraguan. Itu seperti pilar raksasa yang menonjol dari tanah, perlahan menyusut kembali. Melihat yang besar namun tidak kecil, melihat terang namun tidak gelap. Begitu muncul, tatapan Zhang Fan dan yang lainnya tertarik oleh pilar api yang mengjulang tinggi. Pada saat ini, pilar cahaya telah meredup, dan benda-benda lainnya terpancar ke mata mereka. Di bawah pilar api yang mengjulang tinggi itu, muncullah sebuah siluet yang sangat besar, yang berangsur-angsur menjadi lebih jelas, bagaikan seekor binatang iblis kuno besar yang berbaring tak bergerak, siap melahap apa saja kapan saja. Kota Raksasa Kota itu sungguh sangat besar. Baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini, Zhang Fan belum pernah melihat kota semega itu. Dari kejauhan, siluetnya samar-samar sama dengan pegunungan Lianyun, yang menunjukkan betapa mengerikannya kota itu. Di kota seperti itu, berapa banyak orang yang bisa bertahan hidup. Zhang Fan diam-diam terdiam, setelah sedikit menaksir dalam hatinya, kesimpulan yang didapatnya adalah angka yang tidak dapat dipercaya. Setidaknya 10 juta orang. Di sebuah kota, sebenarnya ada 10 juta orang yang tinggal di sana. Sungguh mengerikan. Perlu diketahui bahwa ini bukanlah kota terbuka seperti di kehidupan sebelumnya, melainkan kota Raksasa kuno dengan tembok kota. Segala sesuatunya terkurung di dalam tembok kota yang besar itu. Dalam sekejap, pilar api yang mengjulang tinggi itu telah menyusut ke tengah kota Raksasa itu. Cakupan kain kafan merah menyala itu juga terus menyusut, dan akhirnya terkonsentrasi di sekitar kota Raksasa itu. Pada saat ini, seolah telah mencapai batasnya, pilar api itu tidak lagi meredup, melainkan tetap tidak bergerak, bagaikan api unggun Raksasa, menerangi kota besar itu. Sebelumnya, momentum pilar api yang mengjulang tinggi itu terlalu mencengangkan, menyebabkan orang tanpa sadar mengabaikan hal lainnya. Pada saat ini, kota Raksasa yang menakutkan itu, di bawah penerangan cahaya, akhirnya mengungkapkan wujud aslinya di depan Sang Fan dan yang lainnya. Tembok kota yang mengerikan itu tingginya setidaknya beberapa ratus kaki, dan batu-batu biru yang dibangun di atasnya semuanya memiliki radius beberapa kaki. Seiring berjalannya waktu, tembok itu telah mengalami perubahan-perubahan kehidupan, dan semuanya menunjukkan semacam warna pucat, seolah-olah seluruh kota besar itu terbuat dari baja. Ini masih agak jauh, jika lebih dekat, tekanan mengerikan yang terasa seperti merangkak di bawah kaki Raksasa, tidak peduli bagaimana orang memandang, akan menyebabkan orang tiba-tiba merasa kagum. Setelah beberapa saat, setelah terbebas dari penghalang yang menakutkan dari kota Raksasa itu, Sang Fan kemudian perlahan mengalihkan pandangannya, memfokuskan perhatiannya pada sekeliling kota Raksasa itu. Kota sebesar itu tentu tidak mungkin berdiri sendiri. Di sekelilingnya, ada delapan kota kecil yang tersebar di delapan penjuru kota Raksasa itu, samar-samar mengelilinginya. Itu tampak seperti penghalang bagi kota Raksasa itu dari luar. Meskipun dikatakan sebagai kota kecil, itu hanya perasaan alamiah di bawah dukungan kota Raksasa. Tetapi ketika mengamati dengan saksama, Sang Fan menemukan bahwa skala kota-kota kecil ini jauh melampaui semua kota yang pernah dilihatnya di Kinzhou. Setiap kota kecil, seperti ini tidak memiliki masalah menampung satu juta orang. Dengan sedikit perhitungan, orang akan tahu bahwa sembilan kota, satu besar dan delapan kecil, dapat menampung sebanyak dua puluh juta orang. Ini tidak termasuk desa-desa dan permukiman yang secara bertahap menyebar ke dalam kegelapan di kejauhan di luar kota-kota kecil. Meskipun mereka terlihat sangat kecil, seolah-olah mereka hanyalah desa-desa kecil, mereka tersebar di seluruh tempat seperti bintang-bintang di langit. Jika dijumlahkan, jumlahnya tidak sedikit. Pada saat ini, saat pilar api yang mengjulang tinggi itu meredup, seolah-olah terjadi semacam kesepakatan, semua desa di langit penuh dengan vitalitas, seperti halnya di tanah, saat senja, setiap rumah tangga sedang mempersiapkan makan malam. Hmm. Zhang Fan merenung sejenak dan mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika mereka memasuki kedalaman bumi melalui susunan teleportasi, di luar juga masih senja. Ini menunjukkan bahwa meskipun inti bumi telah terisolasi dari dunia luar selama puluhan ribu tahun, beberapa hal masih mengikuti kebiasaan dunia luar. Pilar api yang mengjulang tinggi ini, selain menerangi dan menghilangkan, juga menunjukkan awal dan akhir hari seperti matahari terbit dan terbenam. Pilar api yang mengjulang tinggi. Sambil mendesah pelan, suara kutau terdengar lagi. Ketika pertama kali melihat pemandangan luar biasa ini, bahkan pendeta Tauku pun terdiam beberapa saat, bahkan melupakan masalah teknik pemecah batasan lima elemen agung di benaknya. Sekarang setelah dia sadar kembali, kalimat pertamanya menarik perhatian Zhang Fan. Pilar api yang mengjulang tinggi. Penatua kutau asal-usul benda ini. Kali ini, Zhang Fan benar-benar penuh kekaguman. Monster tua Naschen Solstech memang monster tua Naschen Solstech. Pengetahuan semacam ini tidak dapat diperoleh tanpa akumulasi ratusan tahun. Tidaklah aneh jika kamu tidak mengetahui hal ini. Jarang sekali kutau tidak mengucapkan sepatah dua patah kata, tetapi menjelaskan secara rincin. Dengan urayan kutau, Zhang Fan secara bertahap memahami asal-usul benda ini, dan pada saat yang sama, dia tidak lagi meragukan identitas orang-orang yang tinggal di kota raksasa itu. Pilar api mengjulang merupakan sebuah ide yang diajukan pada zaman dahulu kala, saat dunia kultivasi telah berkembang menjadi zaman kemasan, saat para dewa kuat tak terkalahkan di alam semesta. Ide ini sangat sederhana, yaitu dengan menarik api dari inti bumi, menggunakan dewa-dewi agung untuk membentuk pilar api yang mengjulang tinggi, dan menggunakan kekuatan mengerikan yang tak terbatas untuk menyerang penghalang antara langit dan bumi. Kultivasi dewa-dewi kuat di zaman kuno telah mencapai puncak dunia manusia, dan tidak ada cara bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. Meskipun mereka memiliki kehidupan yang tak terbatas, mereka dibatasi oleh langit dan bumi dunia vana, dan tidak dapat menggunakan kekuatan mereka sepuasnya. Hanya dengan naik ke dunia dengan daya tahan yang lebih tinggi, seperti dunia abadi yang legendaris, mereka dapat melakukannya. Namun, naik ke atas tidaklah sesederhana itu. Semakin kuat seseorang, semakin jelas ia dapat merasakan kekuatan langit dan bumi yang mengerikan. Saat naik ke atas adalah terobosan seluruh langit dan bumi. Sebagai analogi, itu seperti seekor burung yang ingin lepas dari jaring dan mencapai dunia yang lebih luas. Hal pertama yang harus dilakukannya adalah memutuskan jaring itu. Ini tidak mudah. Oleh karena itu, lahirlah pilar api yang mengjulang tinggi. Tujuannya adalah untuk menggunakan kekuatan api yang dahsyat dan tak berujung dari inti bumi untuk menyerang penghalang antara langit dan bumi, dan mengurangi kesulitan untuk naik. Namun, ini hanyalah sebuah ide. Hingga bencana besar era kuno, ketika Dewa Dewi Agung menghilang dari dunia manusia, belum ada satupun pilar api surgawi yang benar-benar dapat terhubung dengan surga. Siapakah yang mengira bahwa dia benar-benar akan melihat benda asli di bawah tanah? Setelah mendengarkan rahasia kuno dari pendeta Tau Tua, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk merenung dan mengevaluasi kembali pandangannya terhadap keturunan di zaman kuno. Pilar api mengjulang di depannya jelas hanya versi pendek dan tidak memiliki kekuatan untuk menyerang penghalang antara langit dan bumi. Selain itu, ini berada jauh di dalam inti bumi, dan kesulitan untuk mengeluarkan api dari inti bumi tidak sama seperti saat berada di permukaan. Tetapi tidak peduli apapun, keturunan zaman dahulu memang telah mewarisi sebagian besar peradaban kuno dunia kultifasi abadi, dan setidaknya melampaui dunia kultifasi abadi di permukaan. Aneh, sisa-sisa zaman kuno yang menyerang Kinzou jelas tidak sekuat ini. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan kebingungan, dan dia tak dapat menahan diri untuk menatap pilar api yang mengjulang tinggi di atas kota raksasa di kejauhan. Jangan lihat lagi, nak. Ingat, menjauhlah dari kota raksasa itu, ada monster tua dari tahap bayi asli di dalamnya. Hmm. Zhang Fan bertanya dengan ragu, Taoistuaku, dari kejauhan kau bisa merasakan monster tua tahap bayi asli itu. Bagaimana itu mungkin? Pendeta Tao tua mendengus, lihat saja pilar api yang mengjulang tinggi. Tanpa kultifasi tahap bayi asli, jangan pernah berpikir untuk mengendalikannya. Pasti ada monster tua dari tahap bayi asli yang ditempatkan di kota raksasa ini sepanjang tahun. Kalau tidak, begitu pilar api yang mengjulang tinggi itu lepas kendali, semua orang dalam radius ribuan mil, baik manusia maupun hewan, akan mati. Jadi begitu. Zhang Fan mengangguk, lalu menertawakan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia terkejut dengan pilar api yang mengjulang tinggi, itulah sebabnya dia tidak dapat memikirkan tempat yang begitu sederhana. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak lebih waspada. Dia berhenti memikirkannya dan menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, dia mendongak lagi, dan matanya kembali jernih. Jadi kenapa kalau aku kuat? Suatu hari nanti, aku, Zhang Fan, akan membuatmu merangkak di bawah kakiku. Ketika Zhang Fan melihat kota raksasa itu, tidak ada lagi rasa takut atau hormat di matanya. Sebaliknya, dia melihatnya dengan tenang. Ini bukan kesombongan, tetapi semacam tekat dalam hati seseorang. Jika kondisi pikiran seseorang begitu mudah goyah, tidak mampu menyingkirkan rasa takut terhadap kekuatan orang lain, maka apa gunanya berkultivasi. Seseorang bisa saja menjadi burung yang terkurung dengan nyaman. Pada saat ini, saat pilar api mengjulang surut, aura pilar api mengjulang perlahan menghilang. Cahaya merah menyala juga berkumpul di kota raksasa itu. Antara langit dan bumi, ada sedikit rasa dingin. Jauh di dalam inti bumi, secara alami tidak mungkin bulan dan bintang saling bertautan. Sumber dingin ini adalah sesuatu yang lain. Di langit, puluhan ribu mil tingginya, awan gas tebal membumbung tinggi. Di antara riak-riak itu, ingin memercik turun. Awan tebal ini tidak seperti awan di luar sana yang terbentuk dari uap air. Sebaliknya, awan ini memancarkan aura kekerasan. Setiap kali beriak, seolah-olah ada kekuatan tak terbatas yang terbentuk dan dapat meledak kapan saja. Magnetisme Geosentris Zhang Fan mengenali benda ini. Itu adalah material yang digunakan untuk membuat harta karun, dan itu adalah gas unik yang berada jauh di bawah tanah. Magnetisme Geosentris hanya dapat terbentuk di inti bumi. Secara alami, magnet ini membawa magnet khusus bumi, dan merupakan bahan yang diperlukan untuk membuat harta karun dengan atribut tersebut. Bukannya benda ini tidak ada di permukaan, tetapi seseorang perlu menemukan titik lemah di kerak bumi untuk dapat mengumpulkan sedikitnya. Ia tidak menyangka jumlahnya akan sebanyak itu di kedalaman inti bumi. Zhang Fan memandang sejenak, namun tetap mengalihkan pandangannya. Meskipun benda ini bagus, pertama, dia tidak membutuhkannya saat ini. Kedua, benda itu bukan sesuatu yang bisa dia koleksi. Untuk mengumpulkan benda ini, selain artefak penyimpanan khusus, ia juga membutuhkan keyakinan untuk lolos tanpa cedera di tengah banyaknya kimagnetik. Menurut perkiraannya, tanpa kekuatan seorang kultifator Naschen Sol Puncak, hal itu mustahil. Selain cahaya yang dipancarkan oleh magnet geosentris di langit, ada sumber cahaya lain di tanah. Di ujung Cakrawala, di Cakrawala yang jauh, ada lintasan yang menyerupai bima sakti, mengalir melintasi tanah. Sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah ini berbeda dengan air bawah tanah yang dapat ditemukan di permukaan. Permukaan air yang tenang ditutupi dengan lapisan cahaya redup seperti kunang-kunang. Tidak jelas kapan pilar api ilahi hadir, tetapi sekarang seperti pita perak, menghiasi tanah. Zhang Fan tidak mengetahui sumber cahaya redup ini, tetapi ia menduga bahwa cahaya itu pasti mengalir melalui beberapa mineral khusus di bawah tanah dan menodainya. Atau mungkin cahaya itu dipancarkan oleh beberapa tanaman bercahaya yang mengapung di permukaan air, seperti alga. Setelah beberapa saat, Zhang Fan, yang telah dengan tenang menyaksikan semua ini, tiba-tiba mengerutkan kening tanpa peringatan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat kembali ke lokasi kota raksasa itu, dan setelah membandingkannya beberapa saat, matanya berangsur-angsur menjadi serius. Ada yang salah. Dengan lambayan tangannya, sebuah gulungan tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah lukisan rindu rumah yang ditinggalkan oleh Ayah Waner, Su Woo Ji. Dia membukanya dan menatapnya. Setelah beberapa saat, Zhang Fan tersenyum tipis, dan pada saat yang sama, kilatan cahaya melintas di matanya. 278. Zhang Fan menatap lukisan di tangannya, awalnya dia terkejut, tetapi kemudian dia tersadar. Senyum tipis perlahan muncul di wajahnya. Pada lukisan itu, seorang pria setengah bayar dengan mahkota dan ikat pinggang lebar berdiri dengan tenang di udara. Di belakangnya ada pilar api yang megah dan kota yang mengjulang tinggi. Lelaki itu menoleh ke belakang dengan sedih, ekspresinya dipenuhi keengganan. Ia bagaikan seorang pengembara yang telah meninggalkan kampung halamannya dan tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali. Ia bagaikan seorang pejabat Fana yang telah diusir dari ibu kota dan menoleh kembali ke istana. Lukisan ini dengan jelas merupakan adegan dia dipaksa meninggalkan inti bumi. Hanya dengan beberapa sapuan saja, ia mampu menggambarkan ekspresi seseorang yang diliputi kesedihan. Keterampilan melukis seperti ini sungguh mengagumkan. Dilihat dari seruling tulang yang ditinggalkannya, orang ini mungkin ahli dalam alat musik. Dia adalah seorang kultifator terpelajar yang ahli dalam empat seni. Akan tetapi, justru orang seperti itulah, sebuah lukisan yang dipenuhi kesedihan tak berujung, yang membuat Zhang Fan terasa tidak wajar dari sudut pandang manapun. Realistis, terlalu realistis. Seringkali, lukisan tinta seperti ini tidak selalu bagus jika terlalu realistis. Sebaliknya, lukisan itu tidak akan mampu mencerminkan konsepsi artistik di dalamnya. Mengingat level Suuji, bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu. Melihat lukisan itu, semuanya memiliki kesan jarak yang jelas dan nyata. Lokasi dan tata letaknya jelas, seolah-olah itu bukan lukisan, melainkan cetak biru bangunan. Sebelum melihat hal yang sebenarnya, Zhang Fan hanya diam-diam curiga dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, sekarang semuanya berbeda. Membandingkan pemandangan dihadapannya dengan isi lukisan, betapa realistisnya lukisan itu, sangat mudah untuk menentukan di mana Suuji berada dalam lukisan itu. Dalam lukisan itu, kaki Suuji berbentuk seperti gua tempat tinggal. Gua itu dikelilingi oleh ladang tanaman obat dan hamparan bunga, tampak seperti surga abadi. Akan tetapi, ketika Zhang Fan melihat lokasi yang telah ditentukannya, apa yang dilihatnya benar-benar berbeda. Hanya ada sebuah bukit terpencil dan beberapa desa biasa di sekitarnya. Tempat itu sunyi, terpencil, dan tandus. Tidak ada yang istimewa dari tempat itu. Setelah berulang kali membandingkan lukisan itu dengan keadaan sebenarnya dan memastikan tidak ada kesalahan, Zhang Fan pun segera mendapat jawaban atas keraguannya. Sebuah peta. Ini jelas sebuah peta. Teknik menggambar khusus Suuji dan pemandangan yang sangat berbeda di tempat itu. Semuanya diam-diam memberitahunya jawabannya. Waner baru berusia 14 atau 15 tahun. Dia masih gadis muda. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Suuji baru pergi sekitar satu dekade. Belasan tahun tidaklah cukup untuk terjadinya perubahan drastis seperti itu. Jawabannya hanya mungkin ada misteri lain di tempat itu. Dengan kebiasaan leluhur mereka, Su Tong, sebagai tikus ladang, hal ini masuk akal. Kakak, ada apa? Zhang Fan tiba-tiba tersadar. Saat ia asyik dengan pikirannya, ia merasakan lengan bajunya berdesir, diikuti oleh suara malu-malu dan lembut. Suara Waner masih sangat merdu. Bahkan nyanyian burung Oriole pun kalah dengan suaranya. Tidak ada apa-apa. Zhang Fan memegang rat tangan kecilnya dan berkata sambil tersenyum. Bahkan orang berpengetahuan seperti Zhang Fan pun tercengang melihat pemandangan luar biasa di hadapannya, apalagi Waner yang belum pernah meninggalkan dunia kecil gua abadi Su Tong. Tatapannya yang takut dan ingin tahu serta tangan kecilnya yang berkeringat, tanpa diragukan lagi, mengungkap kegugupannya. Kakak ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Zhang Fan menepuk bahunya dan menghiburnya. Setelah selesai, dia menyimpan gulungan itu dan mengingat masalah ini. Dia berencana untuk menanganinya setelah memahami situasi dunia kultifasi abadi inti bumi. Tepat saat dia hendak pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk berbalik melihat pembatasan penciptaan di belakangnya. Dilihat dari luar, pemandangannya benar-benar berbeda. Berbeda dengan layar cahaya indah di dalamnya. Dari luar, itu hanyalah dinding batu biasa. Permukaan dinding mengelupas dan dipenuhi dengan tanda-tanda waktu. Dinding itu menyatu dengan lingkungan sekitar dan tidak ada yang aneh tentangnya. Bahkan ketika Zhang Fan dengan cermat memindainya dengan indra spiritualnya, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Begitu kuat, Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri karena tidak percaya. Dia berjarak kurang dari 10 kaki, tetapi dia tidak dapat menemukan kelainan apapun. Baik itu warna, bentuk, maupun auranya, semuanya selaras dengan lingkungan sekitar, itu sempurna. Jika dia tidak langsung keluar, bahkan jika seseorang mengatakan yang sebenarnya, dia akan curiga dengan pemandangan ini. Dia mengangkat alisnya dan melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, hembusan angin kencang bertiup dan pasir serta batu beterbangan menghantam dinding seperti badai. Setelah serangkaian bunyi berderak, dinding itu penyok dan retak. Tidak ada bedanya dengan dinding batu biasa. Tidak perlu mencoba. Sang Tao Isku menunggu Zhang Fan menyelesaikan percobaannya sebelum berbicara. Pembentukan besar penciptaan didasarkan pada urat roh bawah tanah dan sangat tersembunyi. Kecuali seorang ahli jiwa baru tahap akhir puncak menelusuri urat nadir roh dan mencarinya inci demi inci, dia tidak akan mampu menemukan lokasi pembatasan penciptaan dari luar. Jadi begitu, Zhang Fan tiba-tiba mengerti dan menunjukkan ekspresi bahagia. Ketika dia menggunakan teknik pemecahan batasan lima elemen untuk menghancurkannya, metode pengaturan batasan penciptaan telah mengalir melalui pikirannya seperti mata air yang jernih dan meninggalkan kesan yang mendalam. Jika dia mencernanya suatu hari dan membuat beberapa persiapan, dia mungkin dapat membuat batasan seperti itu. Itu akan menjadi kartu truth lainnya. Namun, ini adalah masalah masa depan. Setidaknya apa yang baru saja dia lakukan membuktikan bahwa teleportation array tersembunyi dengan baik, dan dia tidak takut orang lain menemukannya. Itu sudah cukup. Sebenarnya, teleportation array ini hanya diwariskan di keluarga pamannya selama bertahun-tahun dan tidak diketahui orang luar. Dari sini, orang bisa tahu bahwa itu luar biasa. Namun, itu hanya teori. Sekarang setelah dia mencobanya sendiri, Zhang Fan akhirnya bisa tenang. Bagaimanapun, setelah seratus tahun, dia harus kembali ke Kinsu. Jika jalan mundurnya terputus, itu akan menjadi tragedi. Setelah semuanya selesai, Zhang Fan melihat kekejauhan dan tidak berlama-lama. Dia meraih tangan Waner dan menghilang. Di kejauhan, baik kota raksasa maupun delapan kota kecil di sekitarnya, ada aliran cahaya yang datang dan pergi. Itu seperti hujan meteor yang tak pernah berakhir. Dalam hal kepadatan pembudidaya, ini adalah pertama kalinya Zhang Fan melihatnya dalam hidupnya. Bahkan di beberapa pasar yang makmur, tidak mungkin melihat begitu banyak pembudidaya datang dan pergi sekaligus. Melihat ini, Zhang Fan hanya mengangkat alisnya tetapi tidak banyak bicara. Dia tidak cukup naif untuk membandingkan jumlah kultifator di dunia bawah tanah dengan yang ada di permukaan. Faktanya, begitu dia melihat kota raksasa itu, dia tahu bahwa cara hidup para kultifator di dunia bawah tanah sangat berbeda dengan yang ada di permukaan. Di permukaan, kecuali kota-kota pegunungan yang didirikan oleh beberapa klan kecil, tidak ada kultifator abadi yang tinggal di kota-kota tersebut. Bahkan beberapa kultifator yang tidak berafiliasi dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan paling-paling hanya akan berkeliling dunia atau mencari tempat tinggal di pasar. Sebagian besar pembudidaya berada di sekte mereka atau di tempat-tempat yang memiliki nadi roh di mana terdapat gua abadi. Dunia bawah tanah berbeda. Melihat skala dan tata letak kota, jelas bahwa para pembudidaya di sini pasti tinggal di kota. Kalau tidak, mengapa mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk tinggal di tempat yang dihuni manusia? Adapun mengapa mereka melakukan hal itu, hal itu akan dipahami kemudian. Aliran cahaya itu berkelebat lalu menghilang. Zhang Fan tidak memilih untuk memasuki kota seperti aliran cahaya itu. Saat ini, situasinya tidak jelas. Jika dia memasuki tempat para kultifator berkumpul, mungkin akan terjadi beberapa kecelakaan. Lebih baik mengetahui lebih banyak. Dengan pemikiran ini, Zhang Fan menggandeng tangan Waner dan dalam sekejap muncul di sebuah desa kecil. Meskipun desa, jika dilihat dari tata letak sekelilingnya, desa itu lebih mirip suku yang hidup dengan berburu. Saat itu hari sudah senja di dunia bawah tanah, dan pekerjaan hari itu baru saja berakhir. Semua penduduk desa sedang makan atau mengobrol. Mereka berkumpul berdua atau bertiga. Oleh karena itu, begitu Zhang Fan muncul, dia langsung ditemukan oleh mereka. Ah! Mula-mula terdengar teriakan kaget, kemudian dengan suara benturan, semua orang berlutut di tanah dan menempelkan dahi mereka ke tanah, tampak sangat hormat. Di desa itu, tiba-tiba terjadi keheningan, dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Hah! Zhang Fan sedikit mengernyit. Baru saja, dia bahkan melihat seorang balita, yang berusia sekitar dua atau tiga tahun, berlutut di tanah dengan patuh tanpa didesak oleh orang dewasa. Dia tidak bersuara, dan paling-paling, dia hanya mengintip dengan rasa ingin tahu. Bukan hanya anak itu saja, orang-orang dewasa di sekitarnya juga diam-diam memandang Zhang Fan dengan cara yang mereka pikir paling rahasia. Aneh! Sikap penduduk desa ini mengejutkan Zhang Fan. Kontak pertama ini membuatnya melihat situasi yang sama sekali berbeda dari situasi di permukaan. Ketika manusia di permukaan melihat para pembudidaya, hanya ada dua reaksi. Yang satu takut, gemetar, dan ingin lari, seperti melihat serigala, harimau, dan macan tutul. Yang kedua adalah ekstasi, dan mereka ingin segera mengambilnya sebagai tuan mereka. Hal ini diracuni oleh cerita rakyat, tetapi ada juga banyak orang berbakat yang memulai jalan menuju keabadian. Seringkali ada cendikiawan miskin di dunia Fana yang mengalami takdir abadi, dan begitulah legenda itu muncul. Jelas saja penduduk desa di depannya berbeda. Tidak ada rasa takut atau kegembiraan di mata mereka, hanya rasa hormat yang tak terbatas. Ini adalah rasa hormat dan iri yang datang dari lubuk hati mereka terhadap mereka yang berada di posisi yang lebih tinggi. Sejujurnya, mungkin tidak jauh berbeda dari orang tua dan pejabat yang dilihat manusia. Paling-paling, itu sedikit lebih kuat. Zhang Fan berpikir sejenak dan secara garis besar mengerti. Di dunia kultifasi bawah tanah, semua kultifator tinggal di kota-kota. Karena kota sebesar itu dibangun, jelaslah bahwa kota itu tidak damai, atau bahkan berbahaya. Mengenai dari mana datangnya bahaya, dia tidak akan tahu sampai dia mempelajari lebih lanjut. Saat ini, dia hanya tahu bahwa di lingkungan seperti ini, dan hidup bersama para kultifator, tidaklah mengherankan jika manusia biasa ini memiliki mentalitas khusus seperti ini. Itulah rasa kagum dan hormat yang hakiki bagi pemilik kekuatan sakti dan dewa pelindung yang melindunginya, sebagaimana penghormatan dari lubuk hati masyarakat zaman dahulu kepada Sang Kaisar yang telah memimpin mereka berperang melawan binatang buas dan kejamnya lingkungan hidup. Setelah memikirkannya, Zhang Fan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya sedikit menghibur Waner, yang tampak sedikit takut, dan kemudian diam-diam berdiri di tempatnya, melihat lingkungan desa sambil menunggu seseorang yang bisa berbicara muncul. Desa kecil ini hanyalah salah satu dari sekian banyak desa di pinggiran. Zhang Fan memilihnya secara acak, dan tidak ada yang istimewa darinya. Tetapi bahkan di tempat biasa seperti itu, dia masih bisa mendapatkan banyak informasi. Di luar desa kecil itu, ada lingkaran perlindungan seperti pagar, yang melindungi seluruh desa kecil itu. Dengan bantuan api unggun yang menyala di seluruh desa, mudah untuk melihat bahwa yang membentuk pagar itu bukanlah rumput dan pohon seperti yang dibayangkan, dan tidak memiliki keindahan alam liar dari tanaman di permukaan bumi, yang penuh dengan bunga merah dan rumput hijau. Pagar ini berwarna abu-abu atau putih, dan kadang-kadang memancarkan sedikit cahaya seperti api hantu. Meskipun desa itu penuh dengan api unggun, orang-orang tetap merasa kagum. Benda-benda yang menyusun pagar itu hingga berantakan, dengan ketebalan dan ukuran yang berbeda-beda, secara mengesankan merupakan tulang-tulang beberapa makhluk. Menggunakan tulang sebagai pagar. Jejak keterkejutan melintas di mata Zhang Fan. Ia teringat tulang-tulang hewan khusus yang digunakan untuk memurnikan perahu awan terbang, seruling tulang suuji, spanduk tulang putih yang ia lihat pada murid-murid tulang putih abadi, dan segala macam benda langit. Mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua terbuat dari tulang khusus yang tidak dapat ditemukan di permukaan bumi. Tulang-tulang yang membentuk pagar di depannya secara alami tidak sekuat yang digunakan oleh para kultifator untuk memurnikan perangkat surgawi. Namun, ketika dia menggunakan kesadaran ilahinya, dia masih dapat dengan jelas merasakan fluktuasi kispiritual pada tulang-tulang itu. Dengan kata lain, tulang-tulang binatang itu semuanya berasal dari binatang jahat. Apa? Kali ini, Zhang Fan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Jika desa kecil biasa saja sudah seperti ini, bagaimana dengan desa lainnya? Bagaimana dengan kota? Tidak sulit membayangkan berapa banyak tulang binatang yang ada. Berapa banyak binatang jahat yang harus mereka bunuh untuk mengumpulkan jumlah yang mengerikan seperti itu? Melihat hal ini, Zhang Fan kurang lebih mengerti mengapa keturunan zaman dahulu kala membangun kota sebesar ini. Binatang-binatang jahat di sini pasti sangat merajalela. Kalau tidak, keselamatan manusia tidak dapat dijamin. Bagaimanapun, manusia adalah fondasi dunia kultivasi. Jika mereka semua dibunuh oleh binatang-binatang jahat, dunia kultivasi bawah tanah tidak akan dapat berlanjut. Meskipun pagar itu mengerikan, itu tidak dapat mengguncang pikiran Zhang Fan. Dia hanya melihatnya sekilas dan kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke penduduk desa yang berlutut di tanah. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang setelah melihat tulang-tulang hewan, dia memperhatikannya dengan lebih saksama. Benar saja, dia mendapatkan sesuatu. Penduduk desa itu semuanya laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Mereka semua berpakaian kulit binatang, tanpa kain katun atau linen seperti yang biasa terlihat di permukaan bumi. Kadang-kadang, ada seorang lelaki tua dengan tongkat, tetapi tongkat di tangannya tidak terbuat dari akar pohon tua, melainkan dari tulang binatang. Bahkan beberapa pisau, yang jelas digunakan untuk memotong makanan dan menyembeli ternak, adalah pisau tulang. Melihat ini, Zhang Fan tahu bahwa sebagian besar kehidupan mereka dibangun dengan berburu binatang buas. Anehnya, meskipun penduduk desa itu tampak kuat dan perkasa, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki jejak kekuatan spiritual. Bagaimana mereka memburu binatang buas? Tepat saat Zhang Fan mulai curiga, tiba-tiba terjadi keributan di antara penduduk desa. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua yang gemetar, ditemani oleh dua orang pria kekar, bergegas menghampiri. Junior Sisin, menyapa senior. Junior Si Wu, Si Wu, menyapa senior. Orang tua itu membungku dalam-dalam dan memberi hormat seperti seorang junior. Kedua pria kuat itu berbeda. Mereka berlutut di tanah seperti penduduk desa biasa, lalu melangkah maju dengan berlutut, seolah-olah mereka akan mencium sepatu bot Zhang Fan. Ini. 279. Ini. Di belakang lelaki tua bernama Sisin, dua lelaki kekar berlutut di tanah dan melangkah maju dengan lutut mereka. Mereka menerkam kaki Zhang Fan dengan sikap saleh, seolah-olah mereka ingin mencium sepatu botnya. Tindakan mereka tidak hanya membuat Wan R ketakutan seperti Rusa yang ketakutan, menyebabkan dia bersembunyi di belakang Zhang Fan, tetapi juga membuat Zhang Fan mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya sedikit, dan kekuatan tak terlihat dilepaskan, dengan kuat menghalangi mereka sejauh 10 kaki. Kedua lelaki kekar itu merasa seolah-olah mereka telah menabrak tembok dan tidak dapat bergerak maju lagi. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan berteriak dengan sedih, Tuan, kami adalah prajurit bela diri. Prajurit bela diri? Apa itu? Zhang Fan bingung, tetapi dia tidak bertanya. Sebaliknya, dia menatap Sisin. Lelaki tua bernama Sisin itu memiliki sedikit fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Ia juga seorang kultifator abadi, tetapi tingkat kultifasinya terlalu rendah, hanya 20 hingga 30 persen dari tahap pemurnian Qi. Namun, etiketnya sebelumnya cukup baik. Itu adalah etiket hebat yang harus dilakukan para junior saat bertemu dengan para tetua di zaman dahulu. Itu jarang digunakan di dunia kultifasi abadi di permukaan. Melihat Zhang Fan sedang menatapnya, Sisin segera menganggup dan berkata, Senior, aku dapat bersaksi bahwa Siming dan Sisiao memang prajurit bela diri. Mendengar itu, kedua lelaki kekar itu menganggup berulang kali, seolah-olah gelar prajurit bela diri itu sangat berharga. Melihat mereka takut orang lain tidak akan mempercayai mereka, Zhang Fan merenung sejenak dan mengerti. Ternyata ini juga suatu bentuk kelas. Manusia biasa seperti penduduk desa hanya bisa berlutut di tanah dengan tenang, bahkan tidak mampu bersuara. Siming dan Sisiao disebut sebagai prajurit bela diri. Mereka mungkin adalah pelayan dari penggarap abadi. Mereka lebih kuat dari manusia biasa dan kurang lebih telah berlatih beberapa seni bela diri. Meskipun mereka juga harus berlutut di tanah, mereka mendapat kehormatan untuk melakukan kontak intim dengan penggarap abadi, seperti mencium sepatu bot. Meskipun tingkat kultifasi lelaki tua Sisin rendah, dia tetaplah seorang kultifator abadi. Dia hanya perlu menyapanya sebagai seorang junior. Dalam sekejap mata, Zhang Fan mengerti semua itu. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan membiarkan kedua pria kekar itu datang. Saat berada di Roma, lakukanlah seperti yang dilakukan orang Romawi. Dia mungkin juga menikmati perlakuan dari penggarap abadi di bawah tanah. Siming dan Si Huan membungkuk dan mencium sepatu bot itu, lalu dengan hormat melangkah mundur untuk berdiri di belakang Sisin. Mereka tampak seperti dua penjaga pintu, tampak agung. Sulit membayangkan bahwa mereka baru saja mencium sepatu bot orang lain. Zhang Fan menggelengkan kepalanya karena bingung. Ia semakin terdiam ketika melihat kemuliaan di wajah mereka dan rasa iri penduduk desa di sekitar mereka. Setelah selesai dengan prosedurnya dan melihat Sisin masih berdiri dengan hormat di sampingnya, Zhang Fan berkata dengan acuh-ta'acuh, cari kamar. Ada yang ingin kutanyakan padamu? Ya, ya, silakan lewat sini, senior. Sisin berkata tanpa ragu. Kemudian, dia memberi isyarat dengan tangannya dan memimpin jalan. Saat dia memimpin jalan, dia melambaikan lengan bajunya dengan jelas menunjukkan sesuatu. Dari sudut mata Zhang Fan, dia melihat si Ming dan si Huan segera menyebar mengikuti gerakan lelaki tua itu. Mereka mengusir penduduk desa atau memberikan beberapa instruksi kepada seseorang. Mungkin itu sesuatu untuk menghibur mereka. Desa itu tidak besar. Setelah melewatinya, ketiganya tiba di tengah desa, di depan sebuah rumah batu. Sepanjang perjalanan, mereka melihat penampakan desa biasa. Kalau ada yang berbeda, pasti ada api unggun yang menyala di mana-mana. Sepertinya itu bukan sekadar penerangan, tetapi lebih seperti digunakan untuk mengusir binatang buas. Rumah batu di depan mereka adalah kediaman kepala suku Sisin. Kelihatannya tidak berbeda dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Rumah itu biasa saja dan tanpa hiasan. Satu-satunya perbedaan adalah lingkungan sekitarnya sedikit lebih luas dan tenang. Melihat Zhang Fan sedang melihat rumah batu itu, Sisin buru-buru meminta maaf. Maafkan saya, senior. Junior ini, agak kasar. Tolong jangan tersinggung. Tidak apa-apa. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan memimpin jalan masuk bersama One Air. Perabotan di dalam kamar juga sangat sederhana. Tempat tidur batu, meja batu, dan bangku batu. Itu semua adalah barang-barang biasa. Tidak ada yang lain. Melihat ini, Zhang Fan diam-diam mengangguk. Sebelumnya, ketika dia melihat sekeliling desa, dia tahu bahwa kondisi kehidupan di desa ini tidak buruk. Dalam keadaan seperti itu, jarang sekali Sisin, seorang yang berkuasa, bisa begitu miskin dan disiplin. Ini hanya detail kecil, jadi Zhang Fan tidak menyelidikinya lebih dalam. Dia dengan tenang menarik One Air untuk duduk, lalu menatap Sisin. Di bawah tatapan yang tampaknya serius ini, Sisin hanya merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Keringat dingin tanpa sadar mengalir keluar, dan dalam sekejap, seluruh punggungnya basah kuyuk. Sesuai dengan yang diharapkan dari seorang senior di yayasan. Tekanan semacam ini hanya bisa dirasakan saat aku belajar di kota dan bertemu dengan para tetua sekte dari jauh. Sisin diam-diam menghela nafas. Pada saat yang sama, dia memeras otaknya, memikirkan cara untuk mengatasinya. Sebenarnya, Zhang Fan juga merasa tertekan. Setelah duduk, dia menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat. Saat ini, dia bisa dikatakan tidak tahu apa-apa tentang situasi di sini. Jika dia mengajukan pertanyaan yang dangkal, dia tidak tahu berapa banyak lingkaran yang harus dia masuki, dan jika dia bertanya terlalu dalam, itu sama saja dengan mengungkap identitasnya sendiri. Setelah ragu sejenak, dia siap bertanya langsung. Dia tidak ingin menguji keadaan lagi. Paling banyak. Memikirkan hal ini, sorot mata Zhang Fan tampak garang. Pada saat ini, suara malu-malu sisin mencapai telinganya. Penatua. Hem, berbicara. Senior, apakah Anda baru saja datang ke kota Broken Mountain kami dari luar? Jika ada yang bisa saya bantu, silakan beritahu saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Setelah beberapa kalimat, sisin menarik nafas dan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Apa? Zhang Fan terkejut. Beberapa kalimat dari lelaki tua itu memberinya banyak informasi. Jangan bicara tentang bagaimana orang tua ini bisa tahu bahwa dia datang dari tempat lain. Kata, tempat lain saja sudah layak untuk direnungkan. Broken Mountain City, yang dia sebutkan kemungkinan besar merujuk pada kota besar itu. Lalu, ada lebih dari satu kota raksasa di dunia inti. Pada saat yang sama ketika dia sampai pada kesimpulan ini, niat membunuh di hati Zhang Fan menghilang. Awalnya, dia berencana untuk menghapus semua jejak tempat ini jika dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya setelah mengajukan pertanyaan. Paling-paling, itu akan menyebabkan kekacauan, dan dia tidak akan curiga bahwa seseorang dari permukaan telah datang. Tetapi setelah mendengar kata-kata sisin, dia tidak perlu melakukannya. Karena ada kota-kota besar lainnya, maka, orang luar, belum tentu orang-orang dari permukaan. Hanya saja tidak perlu ribut-ribut soal orang yang datang dan pergi dari kota yang berbeda. Tidak perlu lagi bicara soal membungkam orang. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega ketika dia tidak harus membunuh orang-orang biasa ini. Itu benar. Menganggup dengan tenang, Zhang Fan melanjutkan, saya dari tempat lain. Saya di sini untuk bertanya kepada tetuasi tentang situasi di sekitar sini. Karena tidak perlu bersembunyi, dia langsung bertanya langsung. Saya tidak pantas dipanggil senior, atau tetua. Senior, panggil saja namaku. Si Xin berkata dengan takut dan gentar. Zhang Fan mengerutkan kening dalam hati. Tampaknya hirarki di sini jauh lebih ketat daripada di permukaan. Dia tidak memaksa dan hanya menunggu penjelasan lelaki tua kecil itu. Setelah terdiam sejenak, sambil memikirkan bagaimana cara mengucapkan kata-katanya, Si Xin berkata setelah beberapa saat, kota gunung rusak kita adalah satu dari 36 kota raksasa. Saat lelaki tua kecil itu bercerita dengan penuh rasa bangga, ekspresi Zhang Fan perlahan berubah serius. Dunia inti jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Kota raksasa yang dilihatnya sebelumnya disebut gunung rusak, tetapi itu hanya satu dari 36 kota raksasa. Itu dianggap sebagai salah satu dari 36 inti dunia kultivasi bawah tanah. Itu seperti posisi provinsi Qin di sembilan provinsi di benua itu. Karena lingkungan hidup di bawah tanah yang khusus, para pembudidaya dan manusia biasa hanya dapat bertahan hidup dengan memusatkan semua kekuatan mereka di dalam kota. Meskipun lingkungan tempat tinggal di sini agak buruk, tidak ada kekurangan sumber daya budidaya. Awalnya, beberapa ramuan spiritual langka di bawah tanah telah dikembangkan selama ribuan tahun. Berbagai pengganti dan metode pemurnian telah ditemukan. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan dunia budidaya kuno di permukaan, tempat ini telah mengambil jalan yang berbeda. Kota Broken Mountain dikuasai oleh Sekte Suanyin, Sekte Five Thunder, dan Blue Di Masak Repat. Delapan kota kecil di pinggirannya juga dikuasai oleh Sekte yang berbeda. Hanya desa-desa yang tersebar ini yang tidak dianggap sebagai bagian dari wilayah Sekte tersebut. Hidup di kota tentu jauh lebih baik daripada diserang binatang buas di luar sana. Setelah mengatakan ini, rasa iri lelaki tua itu tergambar jelas di wajahnya. Zhang Fan tidak berpikir bahwa hidup di bawah pengawasan Sekte-Sekte besar itu baik. Sayangnya, bakat sisin terlalu buruk. Dia hanya berkultivasi di kota itu selama beberapa tahun sebelum diusir. Jadi, dia tidak tahu banyak tentang situasi di kota Broken Mountain. Bahkan jika dia tetap tinggal di kota itu, itu akan sia-sia. Selama hidupnya, dia hanya pernah ke kota terdekat, kota Acacia. Sedangkan untuk kota Broken Mountain, dia tidak memiliki kualifikasi untuk pergi ke sana. Levelnya terlalu rendah. Zhang Fan menghela nafas dalam hati setelah mendengar penjelasan sisin. Namun, dia tidak mempersulit lelaki tua itu. Hanya itu yang dia tahu. Setelah merenungkan hal ini sejenak, Zhang Fan bertanya, Sisin, apakah banyak orang luar yang datang ke sini baru-baru ini? Ya, Tuan. Sisin menganggupkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang dari kota lain datang untuk menetap di kota Broken Mountain. Ada banyak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa senior di depannya juga orang luar. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dicurigai memarahi belalang secara tidak langsung. Karena itu, dia segera menutup mulutnya dan melirik ekspresi Zhang Fan. Zhang Fan tidak memperhatikan hal ini. Dia merenungkannya sejenak sebelum bertanya, apakah kamu tahu alasannya? Meskipun dia tidak menyelidikinya dengan saksama, dia tahu bahwa ada sekte kultivasi abadi di kota besar itu, jadi dia tahu bahwa tempat ini pasti tempat berkumpulnya urat-urat spiritual. Tidak mungkin mereka tidak mempertimbangkan hal ini saat memilih lokasi kota. Dalam hal ini, jarak antara kedua kota itu tidak bisa terlalu dekat. Itu hanya bisa diputuskan berdasarkan urat nadiroh. Dalam kasus tersebut, migrasi besar-besaran sangatlah tidak normal. Sesuatu pasti telah terjadi. Mungkinkah? Sebenarnya, Zhang Fan sudah menduga-duga. Namun, dia masih perlu memastikannya. Ini. Si Xin ragu-ragu sejenak dan berkata dengan canggung, Maafkan saya, Tuan. Saya benar-benar tidak tahu. Jawaban ini tidak terduga. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia masih harus menjelajahi kota. Karena banyak orang luar yang datang, kemungkinan identitasnya terbongkar sangat kecil. Tidak ada salahnya untuk pergi melihat-lihat. Hah. Pada saat ini, Si Xin tiba-tiba berseru. Dia menatap Waner dengan linglung. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. 280. Hah. Si Xin tiba-tiba berseru seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang aneh. Untuk sesaat, dia melupakan keberadaan Zhang Fan dan menatap kosong. Huff. Zhang Fan mengerutkan kening dan mendengus dingin. Suaranya seperti guntur yang meledak di telinga Si Xin, langsung membangunkannya. Ah. Senior, tolong maafkan aku, tolong maafkan aku. Lelaki tua itu membungkuk dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Namun, dari sudut matanya, ia tak dapat menahan diri untuk tidak melirik Waner dari waktu ke waktu. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Ada apa dengan dia? Zhang Fan tidak memberinya pelajaran, karena pasti ada alasannya. Dilihat dari penampilannya tadi, tempat ini memiliki hirarki yang sangat ketat. Mustahil bagi lelaki tua ini untuk berani menyinggung seorang kultifator bangunan fondasi, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk bersikap begitu berani dalam nafsu. Melihat janggutnya dan wajahnya yang keriput, dia adalah seseorang yang akan segera dikubur. Zhang Fan merenung sejenak lalu menoleh ke arah Waner. Pada saat ini, Waner menundukkan kepalanya dengan tidak nyaman dan memutar ujung pakaiannya. Dia jelas tidak terbiasa dengan tatapan sisin. Karena gerakan itu pula poni keningnya terurai dan menampakkan bunga anggrek berwarna ungu. Penampilan Waner yang murni dan kekanak-kanakan serta kulitnya yang cerah, ditambah dengan anggrek ungu, segera menggandakan kecemerlangannya, tiba-tiba memberinya pesona yang anggun dan elegan. Mungkinkah? Jantung Zhang Fan berdebar kencang dan dia sedikit mengerti. Dia kemudian menatap sisin yang gemetar dan berkata dengan suara yang dalam, Sisin, apakah kamu mengenali sesuatu? Ini, sisin ragu-ragu sejenak. Melihat tatapan Zhang Fan yang semakin tajam, dia akhirnya tidak berani menyembunyikan apapun. Dia berkata, Junior, sepertinya wanita ini seharusnya memiliki tubuh yin misterius. Tubuh yin misterius. Zhang Fan mengerutkan kening dan melanjutkan, ceritakan secara rincin. Jangan sembunyikan apapun. Ya, ya, Junior tidak berani. Sisin buru-buru menjawab. Kemudian, dia memilah-milah pikirannya dan menceritakan semua yang dia ketahui. Dibandingkan dengan situasi di sekitar kota Broken Mountain, dia tahu lebih banyak tentang tubuh yin misterius. Di masa mudanya, ia diketahui memiliki akar spiritual, sehingga ia diizinkan untuk belajar di Joyos Union City, sebuah kota kecil di bawah yurisdiksi Broken Mountain City. Ia tinggal di sana selama beberapa dekade. Namun, bakatnya benar-benar sangat buruk. Setelah puluhan tahun, dia hanya berada di lapisan ketiga tahap pemurnian. Belum lagi tahap pembentukan fondasi, mustahil baginya untuk berkultivasi hingga ke puncak tahap pemurnian. Orang tua itu sadar diri. Karena tidak ada harapan baginya untuk berkultivasi, ia dengan tegas meninggalkan kota Akasia dan kembali ke desa untuk menjadi kepala desa. Meskipun dia hanya orang rendahan di kota Acacia, dia masih memiliki pengetahuan setelah tinggal di sini selama beberapa dekade. Kekuatan terbesar di kota Acacia adalah sekte kecil yang disebut sekte Acacia. Kekuatan sekte ini tidak kuat, tetapi tidak dapat menahan kekuatan pendukungnya. Sekte lain di kota itu tidak kalah darinya, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti jejaknya. Pendukung sekte semua kesenangan adalah sekte bulan hitam, salah satu dari tiga sekte besar di kota Gunung Rusak. Karena sekte bulan hitam merupakan sekte bawahan dari sekte bulan hitam, selain berada di bawah perlindungannya, tentu saja ia harus memenuhi beberapa kewajiban. Membantu menyeleksi bakat-bakat yang akan dikirim ke sekte bulan hitam merupakan salah satu tugas utamanya. Sekte bulan hitam memiliki banyak teknik hebat, tetapi teknik dasar dan teknik yang paling kuat adalah Kitab Suci Bulan Hitam, yang menjadi fondasi sekte tersebut. Kekuatan Kitab Suci Bulan Hitam sangat luar biasa. Pendiri sekte bulan hitam mengandalkannya untuk mendominasi dunia. Bersama dengan dua sekte lainnya, mereka membangun kota Gunung Patah, yang memungkinkan sekte bulan hitam berdiri tegak di tengah hutan dunia kultifasi bawah tanah. Sayangnya, teknik hebat ini tidak dapat dipraktikkan oleh semua orang. Syarat utamanya adalah tubuh yin hitam. Tanpa tubuh khusus ini, tidak peduli seberapa banyak seseorang berkultifasi, itu akan sia-sia. Senior, keistimewaan tubuh yin hitam adalah setelah menggunakan batu diok penangkal kejahatan, pola anggrek ungu akan muncul di tubuh. Di masa depan, jika seseorang mengolah teknik yin hitam, anggrek ungu ini akan menjadi sumber kekuatan. Pola wanita muda ini ada di dahinya. Itulah sebabnya aku mengetahuinya. Sisin tidak berani menyembunyikan apapun. Dalam waktu singkat, dia menceritakan semua yang diketahuinya. Ngomong-ngomong, ini bukan rahasia di kota Acacia. Demi menarik hati Sekte Bulan Hitam, Sekte Acacia rela melakukan apa saja. Selain mencari dengan sembarangan, mereka juga memerintahkan semua desa di bawah yurisdiksi mereka untuk memberi hadiah besar kepada siapapun yang menemukan ciri khas seperti itu. Kalau tidak, sebagai seorang kultifator tingkat rendah, mustahil baginya untuk mengetahui hal-hal ini. Giyok penangkal kejahatan. Begitu Zhang Fan mendengar nama ini, dia langsung tahu apa yang dimaksud Sisin. Benar saja, sebelum Zhang Fan sempat berkata apa-apa, Sisin mengambil lempengan batu Giyok kasar dari pinggangnya dan dengan hormat menyerahkannya kepada Zhang Fan. Kemudian, dia berkata, Pada saat yang sama, dia berkata, Senior, kami orang miskin tidak bisa tinggal di kota. Tanpa perlindungan api suci, kami tidak memiliki cukup kultifasi, jadi kami mengandalkan batu Giyok penangkal kejahatan ini untuk melindungi diri kami sendiri. Kalau tidak, setelah 3-5 tahun, ki jahat akan memasuki tubuh kita dan kita tidak dapat disembuhkan. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, dia juga tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia hanya menggunakan indera ilahinya untuk memeriksanya dan menyadari bahwa lempengan Giyok ini sebenarnya adalah benda yang sama dengan Liontin Giyok yang ditinggalkan oleh Ayah Waner. Namun, Liontin Giyok itu lebih halus dan murni, seperti perbedaan antara inti Giyok dan sepotong bahan bekas. Batu Giyok penangkal kejahatan ini jelas merupakan benda biasa yang berada di kedalaman inti bumi. Kalau tidak, semua orang tidak akan memilikinya. Agaknya, inilah alasan mengapa manusia ini dapat hidup dan berkembang biak di kedalaman inti bumi. Yang disebut tubuh Yin misterius mengandung jenis Yin Qi khusus di dalam tubuh. Di bawah stimulasi Batu Giyok penangkal kejahatan, secara otomatis akan mengembun menjadi pola anggrek ungu. Pola anggrek ungu ini tidak tersebar merata. Jika pola Waner tidak ada di dahinya, tidak akan mudah menemukannya. Tidak heran mereka harus meminjam kekuatan sekte lain untuk menemukannya. Setelah memahami informasi dasar, pikiran Zhang Fan berubah dan dia memahami masalah ini secara garis besar. Dia tahu bahwa tubuh Yin misterius ini pasti sangat langka. Kalau tidak, sekte Suanyin dan sekte Hewan tidak akan berusaha keras, dan Si Xin tidak akan begitu terkejut saat melihatnya. Ia tahu, jika lelaki tua itu tidak berada di sisinya hari ini, tanpa berpikir panjang, pasti sudah mengutus Waner untuk menerima hadiah itu. Setelah memahaminya, Zhang Fan tidak banyak bicara padanya. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sepotong batu Giyok utuh dari Tas Kian Kun dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia tampaknya tidak melakukan apapun, tetapi nyala api merah kemasan muncul dari telapak tangannya dan menyala dengan tenang. Lidah api menjelati cakram Giyok tanpa henti. Meskipun apinya kecil, suhunya sangat tinggi. Begitu muncul, terjadi gelombang panas yang bergulung-gulung. Ruangan batu kecil itu seperti oven. Bahkan udaranya pun sedikit terdistorsi, dan riak-riak besar muncul. Si Xin terpaksa mundur empat atau lima langkah karena gelombang panas. Ia mundur hingga tiba di depan pintu. Baru kemudian ia menghela nafas lega. Dalam waktu sesingkat itu, wajah tuannya dipenuhi keringat. Namun, Waner tidak terpengaruh. Dia hanya melihat dengan rasa ingin tahu pada gerakan Zhang Fan. Ini tentu saja bukan karena daya tahannya terhadap panas lebih kuat dari si Xin. Di mata Zhang Fan, meskipun si Xin lemah dan tidak layak disebut, dia tetaplah seorang kultifator. Tidak peduli apapun, dia jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Namun, apa gunanya menjadi kuat? Pada akhirnya, Waner memiliki seseorang yang akan menjaganya. Tepat pada saat gelombang panas itu muncul, sebuah perisai cahaya yang hampir tak terdeteksi muncul dari tubuh Waner. Perisai itu melindunginya dengan erat. Tentu saja, dia tidak takut dengan suhu tinggi itu. Setelah beberapa saat, api di tangan Zhang Fan bergetar dan kemudian padam. Di telapak tangannya, genangan cairan hijau mengalir perlahan. Setiap kali berputar, pola jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Saat berkedip, cairan itu tampak tenggelam ke kedalaman bagian dalam. Ada juga kekuatan tak terlihat yang terus-menerus meremasnya. Dalam sekejap, cairan itu memadat dan menampakkan wujud akhirnya. Ikat kepala, ikat kepala giyok hijau. Sesaat kemudian, ikat kepala giyok hijau, bagaikan mata air bening, diam-diam tergeletak di telapak tangan Zhang Fan. Ayo, Waner, pakailah. Zhang Fan tersenyum tipis. Dia jelas sangat puas dengan keterampilannya. Terima kasih, saudara. Waner tersenyum manis dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Mengikuti gerakan tangannya, rambutnya yang hitam dan halus, bagaikan sutra paling ringan dan paling lembut di dunia, meluncur melalui cincin hijau. Ikat kepala itu pas dan ketat. Seolah-olah sudah diukur dengan saksama, ikat kepala itu kebetulan tersangkut di dahi Waner. Di bagian tengah, giyok oval yang indah kebetulan menutupi warna ungu dan biru. Warna hijaunya elegan. Warnanya tidak memiliki keanggunan anggrek ungu, tetapi menambah kecantikan seorang gadis muda, membuatnya tampak ceria dan imut. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana tempat seperti gua sutong dapat menghasilkan seorang gadis muda yang begitu cantik. Di bawah tatapannya, Waner menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia mengulurkan tangan giyoknya dan dengan lembut membelai ikat kepala itu. Melihatnya, jelas bahwa dia menyukai barang ini. Zhang Fan kemudian menyadari bahwa gadis muda di depannya telah tinggal di dunia kecil itu sepanjang hidupnya. Dia mungkin bahkan belum pernah melihat satu pun hiasan. Paling-paling, itu adalah liontin giyok itu. Bahkan gadis-gadis muda dari keluarga petani miskin di antara manusia akan mengenakan sepotong kain bermotif bunga atau ikat kepala merah saat mereka dewasa. Memikirkan hal ini, tatapannya tak dapat menahan sedikit rasa kasihan. Berbeda dengan Waner yang hanya peduli dengan keindahan ornamennya, meskipun kultifasi sisin rendah, ia masih memiliki penglihatan dasar. Di matanya, ikat kepala ini jelas merupakan alat pertahanan yang bagus. Meskipun ia tidak tahu asal-usul batasannya, tidak peduli bagaimana ia melihatnya, itu tidak biasa. Teknik yang bagus sekali. Lelaki tua itu mendecahkan lidahnya karena kagum di ambang pintu. Setelah hidup selama beberapa dekade, dia belum pernah melihat orang yang bisa memurnikan artefak semuda itu. Dari awal hingga akhir, hanya butuh belasan napas waktu sebelum dia bisa memurnikan barang yang layak, dan tujuannya hanyalah memberi gadis muda itu barang hiasan. Sebenarnya, dalam hatinya, dia tahu bahwa Zhang Fan melakukan ini karena dia tidak ingin orang lain melihat anggrek umu itu dan mengaitkannya dengan tubuh yin misterius, yang akan menimbulkan masalah. Namun, dia sudah tua dan cerdik. Bahkan di dalam hatinya, dia sama sekali lupa tentang masalah ini dan tidak berani memikirkannya lagi. Kepala desa. Tepat pada saat ini, sebuah suara, meskipun jelas-jelas tertahan, masih terdengar kasar, datang dari luar pintu. Apa yang kamu tunggu? Cepat masuk. Si Xin berteriak ketika mendengar suara itu, lalu segera maju dan membungkuk, berkata, senior, junior ini memerintahkan seseorang untuk menyiapkan makanan. Tempat kecil ini tidak memiliki barang bagus, kuharap senior tidak keberatan. Zhang Fan melihat keluar pintu dan melihat Si Wu dan Xia, masing-masing membawa nampan besar dan nampan kecil, berjalan masuk. Saat ini, dia hanya makan untuk memuaskan nafsu makannya. Dia tidak memiliki banyak kebutuhan fisik. Seperti yang dikatakan Si Xin, hal baik apa yang bisa ada di tempat sekecil itu. Tepat saat dia hendak menolak, dia tiba-tiba mendengar keributan di sampingnya. Senyum aneh segera muncul di wajah Zhang Fan. Di sampingnya, Waner memegangi perutnya, kepalanya hampir terkulai di bawah meja. Mendengar perut Waner berbunyi, Zhang Fan tiba-tiba teringat bahwa dia mungkin sangat lapar. Saat ia tiba di gua tempat tinggal Sutong, hari sudah senja. Sekarang, satu jam telah berlalu, dan sudah lama lewat waktu makan malam. Waner telah berlarian bersamanya, jadi wajar saja dia tidak sempat makan. Gadis kecil yang malang, sudah berapa lama sejak Zhang Fan makan tepat waktu. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini saat itu. Balah itu, Zhang Fan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa gadis kecil itu pemalu dan akan terlalu malu untuk meminta makanan, jadi dia tidak menolaknya. Mendengar ini, Si Ming dan Si Ya Buru-Buru meletakkan nampan di tangan mereka di atas meja batu. Mereka berdua memegang nampan dengan ukuran yang berbeda. Nampan yang lebih besar memiliki keliling dua kaki, dan ada sesuatu yang tampak seperti babi guling yang dipanggang hingga berwarna kuning kemasan di atasnya. Jelas, ada banyak rempah-rempah yang dioleskan di atasnya, dan begitu mereka mendekat, aroma yang kuat tercium. Nampan lainnya jauh lebih kecil, hanya berisi dua mangkuk seukuran telapak tangan. Mangkuk-mangkuk itu berisi kuah kental berwarna kuning kecoklatan yang beraroma tanaman dan kaya akan daging. Ada beberapa benda mirip jamur yang mengapum di atas kaldu. Itu pasti sejenis jamur. Di dunia bawah tanah ini, tempat sinar matahari langka sepanjang tahun, benda-benda ini adalah yang paling mudah didapat. Mengetahui selera Waner, Zhang Fan meletakkan dua mangkuk kaldu di depannya. Dia dengan santai menggigit beberapa suap dari benda mirip babi panggang itu. Hmm. Begitu masuk ke mulutnya, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Tentu saja, bukan karena mereka berani meracuninya, mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Melainkan karena daging ini sangat tidak biasa. Menelannya ke dalam perutnya, gelombang panas menyebar dari tubuhnya, menghangatkannya. Perasaan ini tidak asing bagi Zhang Fan. Itu adalah tanda daging yang penuh darah dan ki. Secara umum, ini adalah perbedaan antara daging monster dan binatang buas biasa. Anehnya, menurut indranya, darah dan ki dalam hewan kecil mirip babi ini sama kuatnya dengan monster tingkat pertama. Bagaimana ini mungkin? Zhang Fan bingung. Sepanjang jalan, dia sudah melihat dengan jelas kekuatan desa ini. Jika itu adalah monster tingkat pertama yang sedikit lebih kuat, itu sudah cukup untuk membunuh mereka semua, belum lagi sebagai target perburuan. Si Xin, daging apa ini? Zhang Fan berpikir sejenak, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jawabannya, jadi dia bertanya. Ini adalah sejenis binatang buas yang tidak dikenal. Penduduk desa kami menyebutnya Rusaki Zhang. Rasanya lezat dan mudah ditangkap. Rusa ini adalah makanan pokok kami, orang-orang biasa. Tidak ada yang baik di tempat kecil ini. Senior, tolong jangan menertawakan kami. Si Xin tidak merasa ada yang salah. Dia hanya berpikir bahwa hal biasa seperti ini belum pernah dimakan oleh seorang senior di alam suji, jadi dia terdengar sangat malu. Binatang buas. Zhang Fan sedikit mengernyit dan merenung. Binatang buas bukanlah monster. Ada perbedaan satu kata, dan ada misteri di dalamnya. Inilah alasan mengapa orang-orang biasa di desa bisa memburunya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.